Abyss Dragon hampir menarik napas tajam. Ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum memandang Su Hui lagi, dan ketika melakukannya, ia tampak seperti melihat hantu. Guncangan di wajahnya adalah representasi dari keheranan yang dirasakannya. Ia mungkin tidak memiliki pikiran yang sangat cerdas, tetapi ia masih tahu bahwa orang yang bisa menyimpulkan begitu banyak hal dalam sekejap hanya dengan melirik jelas bukan orang biasa. Nyonya mudanya juga memiliki kemampuan ini, tetapi dibandingkan dengan wanita sebelumnya, nyonya mudanya masih sedikit basah di belakang telinga. Sepertinya tebakanku benar, Yu Suan adalah orang yang seharusnya menikah dengan pangeran dari dunia sejati kaisar abis dan juga kekasih muda anda. Su Hui menoleh dan menatap Su Ming dengan senyuman di wajahnya. Jadi, apakah Yu Suan kekasihmu? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada sedikitpun perubahan dalam ekspresinya. Sikap santai itu membuat Su Ming teringat bagaimana wanita ini tidak bersikap malu atau kesal seperti gadis pada umumnya ketika mereka berbicara tentang dia mengganti pakaiannya, meskipun dia jelas tahu bahwa dia telah melihat seluruh tubuhnya terbuka. Sikapnya yang santai dan santai jelas bukan sesuatu yang dimiliki gadis yang naif. Su Ming melirik Su Hui, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Sebagai gantinya, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Hanya setengah bulan telah berlalu sejak pertempurannya melawan progenitor Heaven Traversers. Dia masih mengalami luka di dalam tubuhnya dan harus pulih secepat mungkin. Selain itu, dia sudah membubarkan fusi ketiga klonnya. Klon Ae Chang miliknya telah kembali ke negeri asing. Jika dia merawat dirinya sendiri di sana, dia akan bisa pulih lebih cepat. Ketika Su Hui melihat bahwa Su Ming tidak memilih untuk berbicara, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak melanjutkan menanyainya. Sebaliknya, dia duduk di sampingnya dan melindunginya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Sebenarnya, alasan mengapa Su Ming memilih tempat ini untuk berlatih adalah karena dia menunggu leluhur Heaven Traversers tiba. Jika nenek moyang telah memilih untuk tunduk pada ancaman dan kompromi, maka Su Ming dapat melaksanakan rencananya selanjutnya tanpa rasa takut. Tiga hari tidaklah lama, tapi itu cukup waktu untuk mengatakan tindakan apa yang diambil oleh leluhur Heaven Traversers. Jika nenek moyang datang ke sini, maka Su Ming akan membuat roh pasir menjebaknya lagi tanpa ragu-ragu, dan kemudian, dia secara pribadi akan memikat lautan binatang buas untuk menghancurkan semua penjelajah surga. Dan karena Su Ming sudah memikirkan rencana ini, bahkan jika leluhur memiliki ide untuk terlebih dahulu menyembunyikan penjelajah langitnya sebelum dia mengejar Su Ming, tidak mungkin dia tidak siap untuk ini jika itu terjadi. Tiga hari kemudian, Su Ming membuka matanya. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan kilauan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya kembali normal, tetapi tatapan dingin melintas di matanya. Su Hui, saya akan terus menuju lebih dalam kebagian dalam dari samudera bintang esens ilahi. Apakah Anda ingin ikut dengan saya atau kembali dan bertemu dengan sembilan kegelapan lemah yang lama? Su Ming menoleh untuk melihat Su Hui. Karena aku sudah di sini, tentu saja aku tidak akan kembali sendirian. Su Hui tersenyum elegan. Su Ming mengangguk. Saat dia bangkit kembali, dia mengambil langkah maju dan mendarat di kepala Void Beast. Void Beast bergidik, dan ekspresi tunduk muncul di wajahnya. Bagaimanapun, selama beberapa tahun terakhir, Su Ming adalah orang yang paling sering memberinya makan. Dia agak menyukai Su Ming, dan sudah lama mengabaikan fakta bahwa dia adalah salah satu dari dua orang yang bertanggung jawab atas siksaan yang dialaminya ketika mereka menjinakkannya di masa lalu. Dengan satu langkah, Su Hui mendarat di samping Su Ming. Adapun burung bango botak dan naga jurang, keduanya sesekali membahas masalah membagi rampasan di antara mereka. Pada saat itu, mereka berdua sangat puas dengan diri mereka sendiri dan juga berlari ke tubuh Void Beast, tetapi abis dragon mempertahankan tempat tidur yang lebar dari Su Hui. Yang jelas, trauma yang dideritanya sebelumnya masih melekat di benaknya, dan tidak berani memprovokasi dirinya. Tapi bango botak selalu berpegang pada gagasan bahwa itu adalah pemimpin naga jurang, dan ketika melihat anteknya begitu takut pada Su Hui, pikiran untuk berdiri untuknya muncul di kepalanya. Namun, sebagian besar dari apa yang ditunjukkannya sebagai tindakan membela abis dragon hanyalah provokasi dan penyimpangan. Seolah-olah hanya dengan melakukan itu dia dapat menunjukkan patungnya, tetapi itu memang berhasil membuat naga abis melihatnya dengan tatapan fanatik. Saya melihat empat pembudidaya yang menarik sekarang, kata Su Ming sambil berdiri di Void Beast. Saat dia berbicara dengan lemah, Void Beast bergegas maju dengan cepat, dan itu sangat cepat sehingga langsung meninggalkan meteor. Empat Pembudidaya Su Hui berkedip Empat Pembudidaya dengan sebuah rahasia. Mereka mengundang saya untuk bepergian bersama mereka, dan saya berjanji kepada mereka untuk melakukannya, tetapi mereka menarik kembali kata-kata mereka dan tidak memenuhi janji mereka, kata Su Ming dengan tenang. Su Hui tersenyum sampai matanya berbentuk seperti bulan sabit. Dia bisa membayangkan bahwa kebenaran pasti bukan apa yang baru saja dikatakan Su Ming. Kempat Pembudidaya seharusnya dipaksa memberikan saran karena takut. Yang disebut undangan itu juga hanyalah tindakan sementara. Ia, sebagai kultifator, mereka harus menjadi orang yang menepati janji. Bagaimana mereka berempat bisa melakukan hal seperti itu? Su Hui berkata di sampingnya dengan anggukan. Tepat sekali, mereka sedikit berlebihan. Su Ming tetap tenang seperti biasanya saat berbicara dengan seringai dingin. Kita harus memberi mereka pelajaran, Su Hui menimpali. Saya berpikir untuk meninggalkan segel pada mereka, kata Su Ming. Su Hui merenung sejenak sebelum memberikan saran. Itu tidak akan berhasil. Mengapa kita tidak meninggalkan bekas pada mereka? Saya pernah melihat seni yang bisa mengubah pria menjadi wanita. Seni ini sangat berguna, dan saya mempraktikannya pada orang lain berkali-kali sebelumnya. Mungkin kita dapat membuat dewa dan tubuh yang baru lahir bertukar. Ini akan menjadi seperti posesien. Mereka pasti akan mengingat hukuman semacam ini selama sisa hidup mereka. Diskusinya dengan Su Ming jatuh ke telinga bango botak, yang tatapannya masih menimbulkan provokasi, dan itu juga jatuh ke telinga abis dragon. Rasa gemetar kemudian menghancurkan kedua gug-gug itu. Terutama bagi bango botak, yang niat provokatifnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh ekspresi sanjungan. Tiba-tiba disadari bahwa wanita bernama Su Hui ini sebenarnya sangat jahat. Itu melihat punggung wanita dan Su Ming dan mendengarkan diskusi keduanya, tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua sangat cocok satu sama lain. Saat bango botak memikirkannya, itu berubah menjadi penampilan aslinya sehingga itu bukan lagi gug-gug kampung. Semua itu tidak akan memprovokasi wanita ini dan akan mampu membuat terobosan bersih dengan abis dragon. Naga abis mundur beberapa langkah lagi. Dilubuk hatinya, itu telah meningkatkan status Su Hui ke tingkat di mana dia sama sekali tidak boleh terpancing. Makna dibalik kata-kata yang dia ucapkan membuat merinding. Sudah bisa dibayangkan bahwa jika keempat pembudidaya benar-benar tersiksa dengan cara ini, mereka akan menganggapnya sebagai mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup mereka. Ini? Tidak terlalu bagus, kan? Su Ming ragu-ragu sejenak. Bagaimana tidak baik? Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Lihat aku nanti. Saya melakukan hal semacam ini sepanjang waktu di masa lalu. Ahem, saat Su Hui berbicara, kegembiraan muncul di wajahnya, seolah-olah dia merasa sangat antusias tentang ini. Itu adalah, Su Ming menoleh untuk melihat Su Hui. Lupakan bango botak, bahkan Su Ming sendiri menganggap saran Su Hui agak terlalu kejam. Oh kamu, jangan ragu lagi. Lihat saja aku. Saya sangat ahli dalam hal ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pasti akan membuat mereka mengingat pelajaran ini dan tahu bahwa para kultifator harus menepati janji mereka. Su Hui mengjilat bibirnya. Tindakan dan kegembiraan di wajahnya ini saling memuji. Membuatnya sangat menarik. Namun, kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang membuat Su Ming tertawa kecut. Baik-baik saja maka, Su Ming menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan isyarat yang dia terima di atmannya melalui merek yang dia tinggalkan di empat di masa lalu, dia membimbing Void Beast dan menyerang ke depan. Di galaksi agak jauh dari Su Ming dan kelompoknya adalah Suan Sang dan tiga lainnya. Mereka terus maju dalam perjalanan mereka pada saat itu. Mereka semua sangat cepat, dan mereka bergerak sebagai empat busur panjang. Mereka begitu cepat sehingga kemanapun mereka lewat, tidak ada satupun riak yang terbentuk di galaksi karena pergerakan mereka. Sudah setengah bulan sekarang, apakah kita benar-benar pergi seperti ini dan tidak menunggu orang itu? Yunyu bertanya lirih tidak yakin. Itu adalah orang yang penuh dengan kebencian. Dengan dia di sekitar, kita mungkin tidak bisa mendapatkan apapun kali ini. Tapi kupikir karena dia melepaskan kita, dia pasti punya cara untuk menemukan kita. Hah. Jangan khawatir. Dalam tiga hari lagi, kita akan bisa masuk ke Relocation Vortex. Saat itu, kita akan jauh dari tempat ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan ilahi yang dapat menemukan kita atau bahkan meninggalkan merek pada kita, selama kita memiliki jarak yang cukup di antara kita dan dia tidak tahu tentang Relocation Vortex di sini, dia tidak akan dapat melakukannya. Temukan kami. Ini satu-satunya cara sekarang. Selain itu, jika dia bertarung melawan Heaven Traversers, tidak mungkin dia tidak terluka. Dia mungkin sedang merawat lukanya sekarang dan tidak memiliki energi untuk memperhatikan kita. Tepat sekali. Jangan khawatir. Bahkan jika dia berhasil mengejar kita, itu akan baik-baik saja. Dia tidak menyebutkan di mana kami harus menunggunya, tetapi dia mengatakan akan mencari kami. Jika itu masalahnya, itu bukan salah kami. Kempatnya mengirim kata-kata satu sama lain dengan pikiran mereka saat mereka maju. Setelah berdiskusi sejenak, mereka berjalan lebih cepat. Meskipun hati mereka masih sedikit gelisah, mereka bergegas menuju relocation vortex yang berjarak tiga hari dari tempat mereka berada. Waktu terus berlalu, dan ketika hari ketiga tiba, cahaya bersinar di mata keempat kultifator itu. Berdasarkan peta yang mereka peroleh, setelah mereka melewati relokasi vortex, mereka akan memasuki inti dari bagian dalam samudera bintang esens ilahi. Tempat itu tidak akan terlalu jauh dari wilayah pembakar debu. Di sini. Itu tepat di depan kita. Orang jahat itu masih belum ada di sini, jadi sepertinya kita tidak sedang menunggunya. Huayu tersenyum, dan tiga lainnya menghela nafas lega di hati mereka. Meskipun mereka mungkin mengatakan bahwa mereka santai dan tidak lagi khawatir, sebenarnya, selama sebagian besar bulan terakhir, mereka berada dalam keadaan sangat gugup. Bagaimanapun, tekanan dan teror yang dibawa suming kepada mereka di masa lalu sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, mereka berempat berhenti di galaksi. Suan Sang melihat sekelilingnya, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan lengannya ke depan. Lapisan debu segera tersebar ke angkasa. Kemudian, sebagian dari debu yang dia hamburkan tertelan oleh area kecil tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri. Bintik itu hanya seukuran kuku jari tangan. Jika mereka tidak mencarinya dengan cermat, akan sulit bagi mereka untuk menemukannya di galaksi yang sangat luas. Ini tempat ini. Semangat bersinar di mata Suan Sang. Tapi saat dia hendak melangkah maju ke pusaran, sebuah suara menyebabkan mereka berempat menjadi kaku sepenuhnya. Kalian berempat bergerak sangat cepat. Mungkinkah Anda sudah melupakan janji yang kami buat? Begitu suara ini berbicara, riak menyebar ke seluruh galaksi. Dalam sekejap, void beast seperti buaya yang tingginya puluhan ribu kaki muncul dari luar angkasa dan memasuki bidang penglihatan grup. Mereka melihat Su Ming memandang mereka dengan dingin dari kepala void beast, bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik menyeringai dengan sedikit kegembiraan, serta dua makhluk berdiri di belakang duo, naga abis, yang sekarang berbentuk gup-gup kampung, dan bangau botak. Pada saat kelompok itu melihat bangau botak, ekspresi mereka berubah drastis, seolah Su Ming tidak lagi penting di hati mereka. Semua perhatian mereka sepenuhnya terserap oleh bangau botak. Hanya dengan satu pandangan, mereka dapat mengenali bahwa burung bangau botak ini adalah binatang buas yang mereka lihat sebelumnya di galaksi, yang dikejar oleh satu juta binatang. Mereka berada dalam kelompok yang sama, pikir keempat kultifator sekaligus. Galaksi dipenuhi dengan keheningan pada saat itu. Su Ming menatap keempat pembudidaya, dan keempat pembudidaya balas menatapnya. Tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa waktu, batuk palsu Su Hui memecah kesunyian, dan menyebabkan keempat pembudidaya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak kaget karena kedatangan Su Ming. Bagaimanapun, ini adalah dalam lingkup dari apa yang mereka harapkan akan terjadi, dan mereka sudah siap untuk itu. Yang membuat mereka kaget adalah bangau botak itu. Binatang buas yang sedikit mereka idolakan dan bahkan bermimpi tentang menjinakkan ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan, sudah memiliki seorang tuan. Mereka tidak tahu tingkat budidaya khusus bangau botak. Bahkan jika mereka menyadari bahwa itu tidak terlalu kuat ketika mereka melihatnya sekarang dan merasakan kekuatannya dengan hati mereka, mereka masih percaya bahwa keren yang mereka lihat memimpin satu juta binatang ke dalam keadaan hirup pikuk jelas bukan keren biasa, karena ada dua hal di alam semesta yang disebut menyembunyikan kekuatan dan segel sejati seseorang. Pada saat itu, saat hati mereka dalam keadaan shock dan batuk palsu Su Hui bergema di angkasa, keempat pembudidaya itu bergerak mundur secara praktis dengan naluri. Su Hansang hanya berhasil mundur tiga langkah sebelum dia memaksa dirinya untuk berhenti. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa memaksa dirinya sendiri untuk memunculkan pikiran untuk menyerang. Bahkan jika mereka berempat memiliki gerakan membunuh, Su Ming saja sudah cukup untuk membuat pikiran mereka hancur, dan bangau botak itu juga ada di sekitar. Seringai pada wanita di samping Su Ming juga membuatnya takut. Su Hansang bukanlah satu-satunya orang yang bijaksana di antara keempat pembudidaya. Hua Yu tersadar setelah dia mundur seratus kaki. Ketika dia melihat bahwa Su Ming dan yang lainnya tidak mengejar mereka, dia memaksa dirinya untuk berhenti sambil merasa cemas, lalu membungkus tinjunya di telapak tangannya dan membungkuk ke arah Su Ming dan kelompoknya. Yun Yu dan Nian Yin sedikit lebih lambat dalam hal reaksi. Pada saat itu, mereka sudah berada seratus ribu kaki jauhnya. Tapi saat mereka akan menyerang lebih jauh ke depan dengan flying blood, riak bersinar di ruang di depan mereka, dan Su Hui keluar dari mereka. Dia masih menyeringai, tapi ada tatapan mematikan di matanya. Dia sedikit marah. Bagaimanapun, keempat orang ini baru mulai melarikan diri setelah dia batuk. Kenapa kamu lari setelah melihatku? Setelah Su Hui keluar, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Dengan itu, bayangan bulan muncul di depannya, dan ekspresi Yun Yu dan Nian Yin langsung berubah. Alam kalpa bulan, keduanya langsung bergerak dan berpisah untuk berlari ke dua arah yang berbeda. Yang bernama Yun Yu memperhatikan bahwa dua temannya sudah menyerah untuk melarikan diri, jadi dengan tawa pahit, dia juga berhenti. Hanya Nian Yin yang terus maju ke depan dengan kecepatan penuh, bahkan batuk darah untuk mengeksekusi darah yang kabur. Kecepatannya meningkat secara eksponensial, tetapi sebelum dia bisa bergerak sepuluh ribu kaki dari Su Hui, tubuhnya terwujud dari bayangan darah, dan saat dia berteriak kesakitan, dia batuk darah lagi. Anehnya? Tidak ada yang aneh di sekitarnya, tetapi tubuhnya masih terguling ke belakang, seolah-olah dia telah terpental kembali oleh penghalang tak terlihat. Saat dia jatuh ke belakang, rambutnya tampak seperti disita oleh tangan yang tidak terlihat, yang menyeretnya ke belakang. Ketika pembudidaya bernama Nian Yin terlempar ke tempat di depan void bis tempat Su Ming berada, sebagian besar rambutnya telah dirobek. Darah memenuhi seluruh wajahnya, dan itu mengalir di pipinya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Su Hui, yang berjalan keluar dari ruang di sampingnya. Ayo, lari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Su Hui bertanya sambil menyeringai, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Nian Yin. Dua gumpalan asap merah dan putih mengelilinginya, dan pada saat mereka menyentuh tubuhnya, asap merah menyatu ke dadanya, dan asap putih menghilang ke tenggorokan dan bagian bawahnya. Ekspresi ketiga pembudidaya lainnya berubah secara drastis, dan mereka bahkan mengeluarkan teriakan kaget, karena mereka segera melihat dada datar Nian Yin yang awalnya. Jakunnya menyusut di depan mata mereka sampai menghilang, dan kulit kasarnya berubah menjadi terang dalam sekejap mata. Jari-jarinya menjadi halus, sehingga tampak lentur dan lembut. Dari semua perubahan fisik ini, terbukti bahwa, Aura Yin dan yang dari orang ini telah dibalik, dan dia berubah dari seorang pria, menjadi seorang wanita. Nian Yin tertegun sejenak sebelum dia menjerit kesakitan. Namun bahkan teriakannya memiliki ujung yang tajam. Suara itu tidak lagi nyaring dan dalam seperti suara pria, tetapi menjadi selembut suara wanita. Perubahannya juga terlihat jelas pada posteriornya. Saat tubuhnya berubah, ukurannya jelas bertambah. Bahkan, garis-garis tubuhnya pun menjadi melengkung. Semua ini membawa kejutan dan teror yang tak terlukiskan kepada ketiga pembudidaya lainnya. Dan bahkan Suming merasakan kelopak matanya bergerak-gerak. Jantungnya berdebar kencang beberapa kali di dadanya, dan ketika dia melihat ke arah Su Hui setelah itu, sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Burung bangau botak juga melebarkan matanya. Adegan ini menyebabkannya bergidik, dan bahkan naga jurang di sisinya secara naluriah bergerak mundur. Saat memandang Su Hui, tatapannya dipenuhi dengan teror. Seorang kultifator lebih memilih kematian daripada penghinaan. Satu, ekspresi Nian Yin dipenuhi dengan kepahitan. Dialah yang paling tahu semua perubahan di tubuhnya. Saat itu, dia tidak bisa lagi menggambarkan perasaan rumit di hatinya. Ada kesedihan dan kemarahan dalam dirinya saat dia meneriaki Su Hui. Su Ming mengerutkan kening. Dia bisa membunuh seseorang tanpa ragu-ragu, tapi dia tidak akan bisa mempermalukan seseorang seperti ini. Tetapi pada saat dia hendak berbicara, kultifator yang ciri fisiknya telah diubah itu berteriak lagi. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, dan kami hanya bertemu satu sama lain karena kebetulan. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut dihukum oleh surga? Apakah Anda tidak takut menerima pembalasan? Datang, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Su Hui terkeke pelan. Anda membuat diri Anda terdengar sangat masuk akal. Saat suamiku pertama kali bertemu denganmu, dia tidak menyerangmu. Wajar bagi Anda untuk ingin lari, karena Anda menyimpan rahasia di dalam diri Anda, tetapi tidak dapat melarikan diri berarti Anda tidak cukup baik. Kami menyusulmu, dan suamiku bahkan tidak berpikir untuk menghukummu terlalu berat. Dia hanya bermaksud untuk sedikit menanyaimu. Jika Anda menjawab terus terang, dengan pemahaman saya terhadapnya, Anda akan berpisah dengan damai. Selain itu, Anda berada di Divine Essence Star Ocean. Kekuatan Anda tidak cukup bagi Anda untuk menggali rahasia apapun. Jika suami saya bergabung dengan Anda, kemungkinan Anda menjadi sukses akan meningkat beberapa kali lipat. Apa yang tidak baik tentang itu? Tapi aku hanya batuk sekali dan kamu lari. Anda tidak berhasil melarikan diri pada akhirnya, tetapi sekarang Anda berteriak dengan kemarahan yang benar, kata Su Hui sambil tersenyum. Suan Sang dan dua lainnya terdiam, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajah mereka. Kata-kata Su Hui tidak mendominasi telinga mereka, dan kebenaran seperti yang dia katakan, jadi ketiganya tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkannya. Namun, hati Nian Yin bergejolak karena sifat fisiknya yang berubah. Dia menolak untuk mendaftarkan satu kata pun dari pidato Su Hui dan mendengus dingin. Namun saat dia melakukan itu, kalimat Su Hui berikutnya segera menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Seni yang Anda latih haruslah seni Dharma Roda Tahunan yang agung. Saya hanya menyadarinya sekarang, dan menilai dari ini, nama keluarga Anda adalah Nian, dan Anda berasal dari True Morning Dao World. Biar aku berpikir, keluarga Nian Hua dari True Morning Dao World adalah keluarga yang dibangun oleh sekte yang memisahkan diri dari dewa di masa lalu. Tiga ribu tahun yang lalu, seorang anggota keluarga membunuh anggota keluarganya yang lain, dan ketika dia ditangkap, basis kultifasinya dihancurkan dan dia dikirim ke tanah gersang dari saat ilahi sebagai hukuman. Orang itu adalah kamu, bukan. Tapi basis kultifasi Anda masih ada. Sepertinya keluarga Nian Hua mendukung Anda dalam operasi Anda ini. Kamu siapa? Saat ekspresi Nian Yin berubah, Suan Sang dan dua murid kultifator lainnya menyusut ketakutan. Mereka melihat ke arah Su Hui secara bersamaan. Saya, nama saya Su Hui, dan saya dari Phoenix Sek. Su Hui tersenyum tipis dan menatap suming, yang cemberut jelas sedikit tidak senang di dalam hatinya. Sekte Phoenix, Su Hui, Anda adalah wanita suci Sekte Phoenix. Nian Yin tertegun sejenak, lalu semua amarahnya lenyap darinya. Dia menjadi putus asa, dan dalam kesedihannya, dia menyerah pada semua bentuk perlawanan. Faktanya, dari perubahan ekspresinya, jelas bahwa dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan terhadap Sekte Phoenix. Tepat sekali, ini adalah Sekte Phoenix yang secara diam-diam disebut oleh semua pembudidaya sebagai Sekte Seram di dunia Dao Pagi Sejati, dan saya adalah Nyonya Kalajengking Su Hui, salah satu dari dua yang diam-diam Anda sebut sebagai wanita ular dan kalajengking, kata Su Hui dengan senyum. Ini adalah pertama kalinya Su Ming mendengar ini, dan dia tercengang. Hal-hal ini tidak ada dalam ingatan Daokong, yang mungkin terkait dengan status dan pengalaman Daokong. Faktanya, Su Ming selalu sedikit bingung mengapa Daokong memiliki begitu sedikit ingatan. Bagaimanapun, semakin banyak ingatan yang dimiliki makhluk hidup, semakin sulit untuk memiliki orang itu, dan ingatan Daokong hanyalah dasar dari apa yang akan dimiliki seseorang. Scorpion Lady Su Hui, begitulah cara para kultifator di True Morning Dao Sekte Diam Diam menyebut salah satu dari dua wanita suci yang agung di Sekte Phoenix. Berdasarkan judul itu sendiri, pasti ada alasan dibalik mengapa Sekte Phoenix secara pribadi dikenal sebagai Sekte Sinister. Su Ming Diam, Dia tiba-tiba mengerti mengapa Su Hui sama sekali tidak ragu ketika dia melakukan sesuatu. Jika dia memiliki reputasi yang hebat, di dunia luar, maka itu pasti terkait dengan tindakannya ketika dia berada di Sekte Dao Pagi Sejati. Kala jengking itu berbisa, tetapi racunnya tidak terletak di mulut mereka, begitu pula di cakar mereka. Sebaliknya, itu terkandung di ekor mereka. Mereka sangat cepat dan kecil, yang berarti mereka tidak akan terlalu menarik perhatian orang lain. Namun, pada saat kritis, kesalahan sekecil apapun di pihak musuh mereka akan berarti kematian membentuk racun. Ini adalah aspek kala jengking yang menakutkan. Ular ahli dalam bersembunyi dan menunggu. Biasanya, mereka menyembunyikan taring berbisa mereka dan tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Mereka akan berbaring diam tanpa bergerak untuk waktu yang lama, tetapi begitu mereka bergerak, mereka akan membunuh. Perbandingan ini mengingatkan Su Ming pada gadis lain, yang terkait dengan cinta pertama yang menyakitkan. Dia sudah tahu sejak lama bahwa ada dua wanita suci di Sekte Phoenix. Salah satunya adalah Su Hui, dan yang lainnya, adalah Nyonya Ular Bai Ling. Ini adalah sesuatu yang dia tahu dari ingatan Daokong. Faktanya, Su Ming tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa Su Hui telah mengetahui namanya sejak lama, apakah itu karena Bai Ling yang memberitahunya atau karena Su Hui akan menyelidikinya secara diam-diam. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar dia tahu tentang dia. Itulah mengapa Su Hui dapat mengatakan sejak awal bahwa Su Ming sedang memikirkan seorang wanita ketika mereka berada di gunung suku ke-9. Itu juga satu kalimat dari dirinya yang telah menenggelamkannya ke dalam mimpi yang seharusnya tidak dilihat oleh para kultifator, tetapi telah dilihat olehnya. Pada saat itulah Su Ming mengetahui bahwa dia terobsesi dengan janji itu sendiri, dan bukan Bai Ling. Dia kemudian mengakhiri beban itu di dalam hatinya dan berjalan melalui perubahan hati. Su Ming tidak percaya bahwa ini adalah kebetulan, tetapi tidak peduli apa, dia tahu bahwa tindakan Su Hui sebagian besar dipenuhi dengan niat baik sehubungan dengan masalah itu. Itulah mengapa dia tidak pernah menunjukkannya. Catatan Penerjemah 1. Seorang kultifator lebih menyukai kematian daripada penghinaan aslinya adalah seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Karena kita berada dalam konteks ini, saya pikir akan lebih tepat untuk mengatakan kultifator daripada sarjana. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk mendapatkannya secara paksa. Bahkan jika keempat pembudidaya memiliki rahasia, jika mereka bersikeras untuk tidak menceritakannya, Su Ming tidak akan memaksa mereka. Sebenarnya, hal yang dianggap paling penting adalah fakta bahwa mereka berempat menuju pembakar debu, dan dia juga ingin pergi ke mereka. Usia seseorang tidak akan menunjukkan apakah mereka benar-benar menjadi dewasa, dan kedewasaan mereka juga tidak akan terlihat dalam kerutan yang muncul di tubuh mereka seiring berjalannya waktu. Ini malah akan menunjukkan apakah seseorang belajar bagaimana mentolerir orang lain. Ada beberapa hal yang tidak perlu diucapkan. Selama orang bersedia untuk mentolerirnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Su Ming tidak tahu bagaimana menjadi toleran terhadap orang lain di masa lalu, tetapi setelah melalui banyak hal, dia telah belajar bagaimana menjadi toleran di area tertentu. Jika kamu tidak ingin memberi tahu, maka aku tidak akan bertanya. Sebenarnya, perbedaan antara mengetahui tentang sesuatu kemudian merahasiakannya dan mengetahui tentang sesuatu kemudian membicarakannya tanpa henti terletak antara apakah seseorang sudah dewasa atau belum dewasa. Su Ming duduk bersila di atas void piece dan berkata dengan lemah, Baiklah, Su Hui. Kembalikan dia. Su Hui menoleh untuk melirik Su Ming. Senyuman muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal-hal yang diketahui Su Ming. Tetapi hanya ada kebahagiaan dalam mode komunikasi ini. Tidak ada skema, dan juga tidak ada pemikiran lain yang terkandung di dalamnya. Momen seperti itu jarang ditemukan dalam hidupnya. Itulah mengapa Su Hui ingin menghargai ini. Dia tidak ingin kehilangan atmosfer komunikasi mereka setelah kebenaran terungkap. Mereka bodoh. Mereka jarang sekali bersikap bodoh. Dia mengangguk patuh, lalu mengangkat tangan kanannya yang diayunkan ke Nian Yin. Dua gumpalan asap yang berwarna ungu dan biru mendarat di pembudidaya, menyebabkan jakunnya muncul, benjolan di dadanya menjadi rata, bagian belakangnya menyusut, dan kulitnya menjadi kasar sekali lagi dari keadaan semula mulus. Setelah Su Hui selesai melakukan semua ini, dia kembali ke sisi Su Ming. Jika kalian berempat ingin memberitahu ku rahasiamu, kamu bisa mengatakannya. Jika anda tidak mau, saya tidak akan mempersulit anda, tapi saya ingin tahu bagaimana menuju ke pembakar debu. Saya telah mengamati jalan yang anda ambil. Anda harus membawa peta. Katakan padaku rutenya dan aku akan segera pergi, kata Su Ming dengan tenang. Penanda tentang pembakar debu pada peta yang diberikan di Jiu Mo Sapadanya sangat kabur. Bagaimanapun, suku ini tidak seperti penjelajah surga yang terletak di lapisan luar dari bagian dalam samudera bintang esensi ilahi. Pembakar debu terletak di wilayah yang dekat dengan inti samudera bintang. Itu adalah tempat di mana suku ke-9 belum pernah pergi sebelumnya. Itulah mengapa penandaan mereka tentang pembakar debu hanya memberi Su Ming gambaran umum tetapi tidak secara spesifik. Jika dia mencarinya secara membabi buta, kesulitannya akan sangat besar, dan bahaya di dalamnya juga akan sangat tinggi. Begitu tubuh Nian Yin kembali normal, wajahnya menjadi pucat dan dia segera kembali ke sisi kelompoknya. Dia tidak berani menatap Su Hui. Mungkin dunia nyata lainnya tidak mengetahui detail dari reputasi wanita ini, tetapi sebagai seseorang dari True Morning Dao World, dia tahu betul bahwa wanita ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang akan menyebabkan wajah orang lain berubah warna ketika mereka membicarakannya. Dia membunuh orang lain seolah-olah dia sedang memukul lalat, dan tingkat kebencian serta kejahatan di dalam hatinya sudah cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan. Namun, saat waspada terhadap Su Hui, dia dikejutkan oleh Su Ming. Su Hui, yang dikenal sebagai Scorpion Lady, adalah orang yang tidak kenal ampun dan tidak berperasaan. Perselisihan terbuka dan perkelahian terselubung antara dia dan Nyonya Ular tidak pernah berakhir. Selain guru mereka sendiri, tidak pernah terdengar ada orang lain yang bisa membuat mereka patuh. Namun dengan satu kalimat, Su Ming benar-benar membuat Su Hui menolaknya. Jika dia memberitahu orang lain tentang ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Ketika Nian Yin menundukkan kepalanya, Su An Sang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka terdiam beberapa saat sebelum Su An Sang menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan slip giok. Begitu dia memfokuskan perhatiannya dan mencapnya, dia melemparkan slip itu ke arah Su Ming. Ini adalah peta yang akan membawamu ke pembakar debu. Senior, tempat di sebelahmu adalah Relocation Vortex. Saat Anda keluar dari ujung yang lain, akan ada detail tanda di peta yang mengarahkan Anda ke tempat itu. Su Ming mengambil slip giok. Begitu dia memindainya dengan atmannya, dia melihat keempat orang itu dengan cermat. Kemudian, Void Beast di bawahnya perlahan berbalik dan melayang menuju Relocation Vortex. Ketika mereka berada di samping Relocation Vortex, Void Beast terhenti, dan Su Ming berkata dengan lembut, kalian semua, kamu harus masuk dulu. Suan Sang mengangguk. Dia bisa menebak bahwa Su Ming pasti tidak akan percaya padanya dengan mudah. Lagipula, jika dia berada di tempat Su Ming, dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak menentangnya, karena dia tidak melakukan apapun pada peta. Pada saat itu, dia memandang trio di sampingnya, sama sekali tidak terganggu, dan begitu mereka bertukar pandang satu sama lain, mereka memilih untuk menurut. Kempatnya berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke Relocation Vortex. Ketika mereka mendekat, mereka tidak ragu-ragu. Suan Sang adalah orang pertama yang masuk, sementara Nian Yin datang setelahnya. Dua lainnya melangkah beberapa saat kemudian. Setelah mereka menghilang, Void Beast di bawah Su Ming tampak seperti menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya menyusut, dan ketika ukurannya menjadi hanya sekitar ratusan kaki, ia merangkak ke Relocation Vortex. Tubuhnya langsung menyatu di dalam sebelum menghilang tanpa jejak. Di dalam pusaran itu ada dunia yang penuh warna. Dalam terowongan raksasa semi-transparan ada Suan Sang dan tiga lainnya, dan semuanya menutup mata sambil membiarkan tubuh mereka meluncur saat ditarik ke depan. Di belakang mereka adalah Void Beast yang sekarang berukuran ratusan kaki. Berdiri di punggungnya adalah Su Hui, yang matanya terbuka lebar saat dia mengamati sekelilingnya. Adapun bango botak, tentu saja tidak menutup matanya karena kepribadiannya. Sebaliknya, ia menatap sekelilingnya. Abyss Dragon tidak tahu tentang perlunya menutup matanya, dan juga melihat sekeliling. Su Ming tidak pernah terbiasa menutup mata di tempat itu. Pada saat dia memasuki dunia dalam pusaran, dia segera melihat kekejauhan, di kedalaman yang gelap di mana riak kekuatan yang familiar terletak. Sudut bibir Su Ming sedikit melengkung. Dia merasakan kehadiran kuda hitam berkepala naga itu. Kuda hitam itu dengan jelas mengingat Su Ming dengan sangat dalam. Kali ini, tepat ketika Su Ming memasuki pusaran, ia segera menyerbu dari kejauhan dengan kecepatan penuh. Ini datang lagi. Suara Su Hui tenang, tapi sedikit kecemasan melintas di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika kuda hitam mengejar Su Ming terakhir kali, dia hampir tidak bisa meninggalkan dunia ini. Wehau! Siapa yang datang? Burung bango botak itu melebarkan matanya dan melihat sekeliling terus-menerus. Saat dia mencari, raungan yang menimbulkan sejumlah besar riak bergema di dunia. Raungan ini mengejutkan dan membuat takut hati orang-orang, menyebabkan terowongan bergetar dan membuat makhluk berwarna-warni seperti ubur-ubur di sekitar mereka segera mundur. Itu juga menyebabkan ekspresi Suan Sang dan tiga lainnya berubah, tetapi mata mereka tetap tertutup rapat. Su Ming mengarahkan perhatiannya ke arah suara itu, dan senyum muncul di sudut bibirnya. Semakin dia melihat kuda hitam itu, semakin jauh dia tumbuh darinya. Keinginan untuk menjinakkannya pun semakin kuat di hatinya. Jika bukan karena kuda hitam memiliki kekuatan yang setara dengan Master of Fate, Su Ming akan mengambil tindakan paksa sejak lama. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Su Ming berdiri. Dia bisa merasakan bahwa saat kuda hitam itu mengaum dari kejauhan, Void Beast di bawahnya mulai gemetar hebat, menunjukkan betapa ketakutannya itu. Jelas, keterkejutan dan ketakutan yang dibawa oleh raungan itu bahkan lebih besar untuk seekor binatang buas. Jangan memprovokasi itu. Terakhir kali, kamu, Su Hui tidak bisa menahan rasa khawatir yang terlihat jelas di wajahnya. Dan itu bukan palsu, tapi perwujudan sebenarnya dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kamu tidak perlu repot. Keteguhan muncul di mata Su Ming. Dia menatap kegelapan di kejauhan, samar-samar bisa mengatakan bahwa ada busur panjang di sana menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ada enam bola cahaya redup di busur panjang itu. Itu adalah enam mata kuda itu. Arogansi dalam diri mereka adalah sumber ketetapan hati Su Ming. Kali ini, kudanya jelas jauh dari Su Ming. Itulah mengapa berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa akan sulit bagi kuda itu untuk menampakkan diri sebelum mereka meninggalkan pusaran. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu jauh. Su Ming ingin melihat kuda itu, dan dia juga ingin kuda hitam melihatnya. Dia ingin kuda hitam sombong itu mengingat provokasinya. Dia ingin kudanya segera muncul saat dia melangkah ke pusaran. Untuk melakukan ini, dia membutuhkan kuda hitam untuk memiliki kesan yang sangat dalam tentang dirinya. Dan untuk keberadaan yang sombong ini, provokasi akan menjadi sumber obsesi yang tidak akan pernah bisa diabaikan. Su Ming bergerak dengan cepat. Begitu dia berjalan dari void base, dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan itu mengguncang seluruh dunia. Itu terus bergema di kehampaan, menimbulkan gema yang tak ada habisnya. Ini segera menyebabkan ekspresi keempat kultifator berubah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai mengutuk dalam hati mereka. Ini adalah dunia di pusaran. Itu adalah tempat di mana mereka tidak diizinkan untuk membuka mata dan mengeluarkan satu suara pun, atau mereka akan menghadapi bahaya yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang mereka pelajari sejak lama dengan detail luar biasa ketika mereka baru saja diperkenalkan ke relocation fortis. Namun sekarang, raungan panjang suming di belakang mereka benar-benar memecah keheningan di dunia yang sunyi di pusaran ini. Raungan panjang itu juga dipenuhi dengan udara provokasi yang tebal, yang menembus kedalaman tak berujung dan mendarat di telinga kuda hitam saat ia menyerang ke depan. Kemarahan tanpa batas muncul di matanya, dan itu menanggapi suming dengan raungan serta kecepatan yang meningkat hampir seratus kali lipat. Su Ming tersenyum. Ini adalah kecepatan sebenarnya dari kuda hitam itu. Waktu berlalu. Satu napas berlalu, lalu napas lainnya, dan napas lainnya. Ketika semua orang berada di dekat pintu keluar relocation vortex, suming melihat busur panjang di sudut penglihatannya, dan busur itu mendatangi mereka dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bersamaan dengan busur panjang itu adalah lautan api yang melonjak ke langit, serta seekor kuda hitam dengan dua kepala naga. Kuda ini tingginya beberapa ribu kaki. Itu berdiri di atas api, dan asap hitam serta api keluar dari lubang hidungnya saat bernapas. Cahaya yang ganas bersinar di matanya. Ketika mengangkat kepalanya, ia mengeluarkan raungan ketiganya, dan berlari kencang di atas api sambil menyerbu ke arah suming. Dari kejauhan, sepertinya dunia di pusaran itu terbakar. Ketika api mulai menyala, mereka menyapu ke segala arah. Kamu, kamu, kamu. Ketika tubuh kuda hitam itu benar-benar terungkap, bangau botak itu bergetar hebat. Ia mengepakkan sayapnya, melebarkan matanya, memasang wajah penuh ketidakpercayaan, dan menunjuk ke arah kuda hitam. Sialan? Itu adalah Wei, satu, yang pemarah. Masih ada wis yang sebal di dunia ini. Dua kepala naga, artinya masih bayi. Sial, bagaimana ini mungkin? Bangau botak itu berteriak dengan suara melengking, meneriakkan hal-hal yang diingatnya saat beberapa ingatan yang terpecah muncul di kepalanya pada saat dia melihat kuda hitam itu. Apa itu Wei yang membenci? Suming bertanya sambil menatap kuda hitam itu. Dia tahu bahwa bangau botak memiliki masa lalu yang misterius dan pada saat itu ingatannya terfragmentasi. Ia hanya akan mengingat hal-hal tertentu sesekali. Di luar empat dunia sejati agung, dan bahkan melewati dunia sejati kelima ada tiga kerajaan besar kuno. Salah satunya adalah Wei. Kerajaan ini memiliki pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam satu malam, semuanya mati. Setelah seluruh kerajaan kuno menjadi abu, semua jiwa pembudidaya berkumpul bersama untuk berubah menjadi kebencian. Kebencian ini terhenti selama beberapa abad sampai akhirnya terbentuk menjadi wis yang jengkel. Murid suming dengan cepat berkontraksi. Catatan penerjemah. 1. Resenful Wei, Yuan 4W4, dua kata aslinya dari Siji, catatan sejarah-catatan sejarawan agung, semuanya sama. Ini bukan istilah, perlihat, karena frasa aslinya adalah, dan di sini adalah kata kerja plus kata benda. Itu berarti karena dia membenci Wei Kiku karena hampir mengalahkannya sampai mati. Hanya bisa berarti dendam atau kebencian, tetapi karena, itu bisa berupa satu, nama suatu negara di Tiongkok kuno, dua, nama keluarga, tiga, besar dan tinggi. Karena jelas merupakan nama sebuah negara di sini, Wei yang marah dipilih. The Resenful Whis tidak diterima oleh alam semesta, karena itu adalah kehendak surga bahwa Wei kuno dihancurkan. Namun jiwa Wei tidak binasa, melainkan berkumpul bersama menjadi kebencian. Ini berarti bahwa mereka melawan alam semesta, dan karenanya harus dihancurkan. Mereka yang membunuh Wei yang pemarah bisa mendapatkan kismet alam semesta. Apapun yang mereka lakukan, semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Itu juga mengapa dua kerajaan kuno lainnya mengepung dan memusnahkan mereka di masa lalu. Perlombaan ini kemudian dihancurkan seluruhnya, dan tidak ada satupun Wei yang kesal yang tersisa. Tapi-tapi ada Wei yang kesal di sini. Bunuh itu. Jika Anda berhasil membunuhnya, tidak peduli berapa tahun berlalu, Anda akan memiliki kismet alam semesta pada Anda. Ini akan sangat membantu karena orang yang memiliki kismet alam semesta sangat langka di tahun-tahun setelah Great Destruction. Su Ming, klon basis kultivasi Anda lahir dengan kismet. Karena itu masalahnya, jika Anda membunuh makhluk ini, Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi. Benda kismet ini mungkin tidak penting, tetapi akan menjamin kesuksesan dalam segala hal yang ingin Anda lakukan selama 10 ribu tahun. Ada ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajah bangau botak itu. Kebodohan yang selalu ada saat berbicara sudah tidak ada lagi dalam kata-katanya. Sebaliknya, ada kehadiran yang jujur dan bermartabat di dalam diri mereka. Namun, kehadiran itu dengan cepat menghilang. Burung bangau botak itu bergidik dan kebingungan muncul di matanya. Seolah-olah orang yang baru saja mengucapkan kata-kata itu bukanlah bangau botak itu sendiri. Apa hubungan antara 3 Great Ancient Kingdom dan 5 Great True Worlds? Su Ming segera bertanya. 9 Dunia Sejati Agung adalah bumi dari alam bawah dan 3 Kerajaan Besar Kuno adalah langit dari alam tinggi. Hanya ketika mereka bergabung bersama barulah mereka membentuk ekspansi kosmos tambahan Aritriat Ekspansi Kosmos 1 yang berada di luar 180 Ekspansi Kosmoses Dark Dawn dan 180 Ekspansi Kosmos dari Saint-Divir. Tidak peduli apakah Saint-Divir yang kehilangan satu kosmos atau Dark Dawn mendapatkan satu kosmos lagi siapapun yang akan mendapatkan 181 kosmos terlebih dahulu akan dapat berperang. Ketika burung bangau botak mengucapkan kata-kata ini kepalanya terkulai ke samping dan segera pingsan. Tubuhnya ditangkap oleh Abyss Dragon. Hati Su Ming bergetar. Ekspresi Su Hui juga berubah saat dia berdiri di samping. Jelas, kata-kata burung bangau botak adalah rahasia yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kata-kata itu mungkin tampak luar biasa-biasa tetapi jika seseorang merenungkan makna mendalam di baliknya maka itu pasti akan menyebabkan badai di pikiran orang tersebut. 180 Ekspansi Kosmoses dari Dark Dawn serta 180 Ekspansi Kosmoses dari Saint-Divir berarti bahwa pengetahuan Su Ming baru saja diperluas tanpa henti dalam sekejap. Itu memungkinkan dia untuk belajar betapa besar dan luasnya alam semesta. Tidak peduli apakah itu Morning Dao World atau Secret Yin World. Bahkan jika dia menambahkan di dunia kaisar abis, dunia sejati keempat yang misterius dan dunia sejati kelima yang telah menghilang, empat dunia sejati lainnya yang telah lenyap selama penghancuran besar, mereka masih belum membentuk triad arit yang lengkap. Mereka perlu menambahkan tiga kerajaan kuno untuk membentuk arit triad ekspansi kosmos yang lengkap. Dan, ada 360 kosmos lainnya yang seukuran arit triad ekspansi kosmos yang lengkap ini. Alam semesta, sangat besar tak terhingga. Bahkan untuk Master of Faith, Life, dan Deat, di mana kekuatan satu orang ini akan diperingkat di antara semua orang lain di 361 ekspansi kosmoses. Su Ming dan Su Hui bukan satu-satunya yang terdiam oleh kata-kata bangau botak itu. Su Han Sang dan tiga orang lainnya di depan mereka juga mengalami keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka sepenuhnya dan memutar kepala mereka untuk melihat bangau botak. Mereka telah mendengar kata-katanya. Ekspresi mereka berubah, yang merupakan pertanda bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran ini untuk sementara waktu. Mereka mengira bahwa empat dunia sejati agung merupakan tepi alam semesta, dan yang membuat mereka terkejut adalah dunia sejati kelima yang ada sebagai legenda di benak mereka. Namun pada saat itu, keyakinan mereka benar-benar hancur. Sebenarnya, selain lima dunia sejati, ada empat dunia sejati lainnya. Selain mereka, ada juga tiga kerajaan kuno besar. Dan hanya ketika tiga Great Ancient Kingdoms dan sembilan Great True Worlds bergabung bersama, Arithriad Ekspanse Kosmos yang lengkap akan terbentuk. Dan bahkan kemudian, selain Arithriad Ekspanse Kosmos, masih ada 180 Ekspanse Kosmoses Dark Dawn dan 180 Ekspanse Kosmos dari Saint Devir. Ada total 360 Ekspanse Kosmoses. Hal pertama yang muncul di benak keempat orang itu adalah keraguan. Namun, ekspresi Suming dan Su Hui serta udara kuno yang datang dengan kata-kata burung bango botak ketika berbicara baru saja memberitahu naluri para pembudidaya, bahwa setidaknya 8 persepuluh dari semua yang dikatakan adalah nyata, meskipun ada tidak ada bukti untuk memverifikasi apakah memang demikian. Di tengah keheningan mereka, raungan keempat dari Wei yang kesal bergema di udara. Kuda hitam berkepala naga yang tingginya ribuan kaki muncul di bidang penglihatan semua orang, dengan cepat mendekati mereka. Kebanggaan dan udara yang tidak memungkinkan adanya provokasi dikenam matanya sangat kuat. Suming diam-diam memperhatikan kuda hitam itu semakin dekat dengannya. Saat dia menatapnya, kata-kata bango botak bergema di kepalanya. Dia tiba-tiba merasa ada kemiripan antara dia dan kuda hitam. Makhluk ini telah diusir oleh kerabatnya saat ia masih bayi pada saat rasnya sedang dimusnahkan. Ia kemudian menjadi satu-satunya ras yang selamat, dan Suming juga sama. Yang lain telah bekerja sama untuk membunuh kerabatnya, dan itu adalah kasus yang sama untuk abis Builders. Baik kuda hitam maupun Suming telah dibesarkan di tempat-tempat yang bukan tanah air mereka, dan mereka berdua belum memasukinya. Keheningan Suming dan pikirannya terlihat di matanya. Saat kuda hitam melihat ini, ia berhenti. Tetapi segera, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu memberi kesan menatap Suming dan membawa dirinya sendiri dengan sikap yang tidak meminta belas kasihan. Itu menatap Suming dengan dingin, lalu bergegas ke depan. Ini menjadi lebih cepat. Namun, meski jarak di antara mereka mungkin tampak dekat, mereka sebenarnya saling berjauhan. Di dunia di dalam pusaran, jarak yang tampaknya tidak terlalu jauh sebenarnya sangat berjauhan. Kecepatan kuda hitam itu mungkin tak tertandingi, tetapi karena jarak antara mereka sangat jauh, ia tidak dapat mengejar Suming dan kelompoknya dalam selusin napas. Selain itu, Suming samar-samar dapat merasakan bahwa sepertinya, ada batas kecepatan tertentu di dunia ini. Mereka tidak bisa pindah ke sini. Dia bisa melihat bahwa tampaknya ada penghalang di sekitar kuda hitam itu, dan itu terus-menerus menabrak mereka. Ini jelas alasan mengapa kecepatannya dibatasi. Saat itu bergerak maju, itu akan seolah-olah menabrak penghalang satu demi satu. Suming tidak memilih untuk memprovokasi itu lagi. Sebaliknya, ketika Suan Sang dan tiga lainnya menghilang, dia menghilang dari dunia di pusaran juga. Raungan bercampur dengan nada kesedihan yang tidak bisa didengar orang lain kecuali Suming keluar dari mulut kuda hitam dan berlama-lama di udara untuk waktu yang lama. Galaksi di bagian dalam Divine Essence Star Ocean tampak seperti danau yang jernih. Tidak ada setitikpun debu di sana, jadi mereka yang melihat tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam keindahan yang tidak akan dapat mereka lihat di tempat lain. Tempat ini sangat jauh dari Heaven Traversers. Jika mereka terbang normal, Suming harus terus maju tanpa henti selama satu tahun penuh dengan kecepatannya. Pada saat itu, begitu kelompok itu muncul, Suming diam-diam melihat ke pintu keluar Relocation Vortex. Kata-kata burung bango botak terus bergema di kepalanya dan menolak untuk menghilang. Suhui dalam keadaan sedikit linglung, berpikir keras tentang sesuatu. Hah? Kami keluar. Yah? Sial, bagaimana aku bisa tertidur? Burung bango botak membuka matanya pada saat itu, tetapi ada kelelahan yang dalam di wajahnya. Ia melompat-lompat beberapa kali dan bergumam pelan, sangat bingung. Namun, setelah hanya menggumamkan beberapa kalimat, ia melihat abis dragon sedang melihatnya dengan ekspresi yang sedikit rumit di wajahnya. Suhui, keempat pembudidaya, dan bahkan Suming juga melihatnya. Apa yang salah? Kenapa kalian semua menatapku? Burung bango botak merasa sedikit takut, dan merinding muncul di seluruh kulitnya. Rasanya sangat gugup, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya. Ia mengambil beberapa langkah mundur dan cakarnya menekan dengan kuat di tanah. Saya tidak punya kristal. Saya tidak punya kristal, teriak bango botak dengan keras. Suming menatap bango botak sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dan duduk bersila di void base. Dia menepuk binatang itu, dan dia mulai bergerak. Itu berbalik dan meluncur ke kejauhan. Begitu mereka keluar, waktu bagi Suming untuk berpisah dengan keempat pembudidaya juga tiba. Suming mungkin telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, telah memotong makhluk hidup seperti lalat, dan tampaknya menikmati pembunuhan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Selama tidak ada yang memprovokasi dia, secara langsung atau tidak langsung, dia tidak akan menyerang. Tidak ada dendam yang dibagikan antara keempat pembudidaya dan Suming, jadi dia tidak memendam niat untuk membunuh mereka. Setelah void base pergi ke kejauhan, lapisan riak secara bertahap muncul di galaksi. Suhui ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mengintip ke arah Suming, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia duduk di sampingnya. Ada pun bango botak, saat ini telah menangkap naga jurang dan menanyakan sesuatu dengan berbisik. Bahkan tidak perlu mendengar mereka untuk dapat menebak bahwa bango botak pasti bertanya tentang mengapa kelompok itu melihatnya dengan sangat aneh saat itu. Ketika keempat pembudidaya keluar dari pusaran, mereka dipenuhi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Burung bango botak yang bangun dari tidurnya mungkin telah menarik sebagian perhatian mereka dan mengejutkan mereka dengan kata-katanya, tetapi mereka saat ini menghadapi masalah yang menyangkut kelangsungan hidup mereka dan mereka tidak memiliki kesenangan memikirkan hal-hal lain. Sebagian besar perhatian mereka ditempatkan pada tetap berjaga-jaga. Mereka tidak tahu apakah Suming akan menepati janjinya, tetapi ketika mereka melihat dia pergi kekejauhan dengan kelompoknya, mereka berempat menghela nafas lega di dalam hati mereka. Namun pada saat yang sama, begitu mereka bertukar pandang, mereka melihat keraguan-raguan di mata satu sama lain. Salah satu kalimat yang diucapkan Su Hui menyentuh hati mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak terlalu percaya diri untuk berhasil dengan rencana mereka. Sebenarnya, mereka perlu mengandalkan keberuntungan. Namun, jika Suming dan Su Hui bergabung dengan mereka, maka peluang mereka untuk berhasil akan jauh lebih tinggi. Ini adalah pilihan. Di satu sisi, mereka tidak akan menderita kerugian, tetapi peluang mereka untuk sukses tidak besar. Di sisi lain, sementara mereka harus menderita kerugian dalam hal keuntungan, peluang mereka untuk berhasil akan lebih besar. Ketika mereka melihat bahwa Suming dan yang lainnya telah pergi ke kejauhan, mereka berempat bertukar pandang sekali lagi, dan tiga wajah menoleh ke Suan Sang. Bagaimanapun, pemimpin operasi ini adalah dia, dan akan lebih baik jika dia membuat pilihan. Ekspresi Suan Sang berubah beberapa kali. Jika Su Ming memaksa mereka untuk diinterogasi, bahkan jika dia mengatakannya, dia pasti akan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik selama perjalanan mereka di masa depan. Namun, Su Ming tidak memaksa mereka. Ini menyebabkan Suan Sang jatuh ke dalam ketidakpastian sebelum dia dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra. Kemudian, dia mengertakkan giginya dengan kuat, mengambil beberapa langkah ke depan, dan membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming, yang sudah pergi jauh. Senior, harap tunggu, saya bersedia memberi tahu Anda rahasia kami sebagai gantinya Anda bergabung dengan operasi kami. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan berhasil. Tidak tertarik, kata Su Ming, suaranya berjalan di belakangnya dan bergema di galaksi. Void bis di bawahnya tidak berhenti dan pergi lebih jauh. Ini menyangkut aktifasi kilen kelima. Suan Sang segera berkata, catatan penerjemah, 1. Alam bawah, alam lebih tinggi, kosmos hamparan diambil dari Renegade Immortal dan ISSTH. Hal terpenting bagi Su Ming di Divine Essence Star Ocean semuanya terkait dengan dunia sejati kelima, dan jika dia ingin pergi ke sana, dia membutuhkan batu kelima. Namun, batu kelima ini sangat langka. Semua orang tahu bahwa itu diproduksi di kilen kelima, tapi bukan siapa yang memilikinya. Namun, tidak ada pola reguler dalam aktifasi kilen kelima. Terkadang itu akan aktif setelah beberapa dekade. Di lain waktu, dibutuhkan beberapa abad, dan terkadang, beberapa ribu tahun. Interval terpanjang yang tercatat adalah 20 ribu tahun. Sebagai salah satu tempat paling misterius di Divine Essence Star Ocean, tidak seorang pun kecuali orang-orang yang masuk ke kilen kelima sebelumnya yang tahu apa yang ada di dalamnya, dan bahkan jika seseorang berhasil kembali hidup-hidup, mereka secara alami tidak akan memberi tahu yang lain banyak tentang itu. Informasi yang mereka peroleh akan menjadi rahasia terbesar ras mereka, sehingga akan lebih mudah bagi anggota ras mereka untuk menuju ke kilen kelima ketika itu muncul lagi. Lokasi kilen kelima selalu dirahasiakan. Kecuali seseorang mencari di seluruh samudera bintang esens ilahi dengan api sebagai panduan mereka ketika diaktifkan, maka orang-orang yang ingin menemukannya hanya bisa melihat ke timur planet budidaya mereka. Di sana, mereka akan melihat matahari aneh, yaitu kilen kelima. Namun jika mereka mencarinya, bahkan jika mereka berjalan ke ujung alam semesta, mereka akan menemukan bahwa mereka masih tidak dapat mencapai kilen kelima. Ini seperti Fata Morgana. Seseorang dapat melihatnya, dapat mengulurkan tangan ke arahnya, tetapi apa yang akan mereka peroleh sebagai gantinya hanyalah riak. Mereka tidak akan bisa mengambil apapun. Su Ming tidak mengudara saat Suan Sang mengundangnya untuk pertama kali. Dia benar-benar tidak tertarik padanya. Ada tanah terlantar yang tak terhitung jumlahnya di Divine Essence Star Ocean, serta banyak tempat di mana para dewa tertidur. Dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa salah satu dari tempat-tempat ini bisa berisi kebetulan dan harta karun yang akan menyebabkan orang-orang memperebutkannya. Dia bisa mencari kebetulan ini sendirian jika dia mau, tidak mengambil orang lain. Namun, fokus utama Su Ming bukanlah pada kebetulan itu. Dia ingin berjalan sesuai dengan rencananya dan membalas dendam pada tiga balapan terhormat lainnya sambil menunggu aktifasi kilen kelima. Jika itu akan terjadi, itu akan bagus, tetapi jika dia tidak bisa menunggu cukup lama, maka dia hanya bisa kembali ke dunia dao pagi sejati dengan penyesalan di dalam hatinya. Itulah mengapa, saat kalimat kedua Su Ansang mendarat di telinga Su Ming, matanya terbuka. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk Void Beast, yang langsung berhenti. Ketika Su Ansang melihat Void Beast berhenti, dia tahu bahwa kilen kelima telah menghasilkan efek yang diharapkan. Su Ming berdiri, dan ketika dia menoleh, dia melihat ke arah Su Ansang dan kelompoknya di kejauhan. Dia mengangkat kakinya dan maju selangkah. Pada saat kakinya mendarat, dia telah bergerak di angkasa dan muncul di depan Su Ansang. Lanjutkan, katanya lirih. Su Ansang terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan tegas, Aku adalah penjaga sejati dari dunia yin suci sejati yang ditempatkan di tanah gersang dari esensi ilahi. Atau lebih tepatnya, ada generasi anggota dari keluarga Suan yang telah menjabat sebagai pengawal sejati. Kami menelusuri kembali ke 10 ribu sesuatu tahun yang lalu. Saat itu, nenek moyang saya secara tidak sengaja menemukan piring. Sungguh aneh, dengan nyala api abadi di atasnya. Beberapa generasi dari keluarga saya meneliti pelat tersebut dan menemukan bahwa, api di atasnya bukanlah api biasa, tetapi mereka tidak pernah bisa mengetahui jenis api apa itu. Anda melihat warna api saat itu. Nyala api semacam ini tidak akan padam selama hampir 10 ribu tahun, dan disimpan di piring. Tidak ada yang tahu bagaimana itu muncul atau bagaimana itu terjadi, tapi dimanapun itu, selama kita mengayunkan piring itu, api akan segera muncul dan membakar semuanya. 7 ribu tahun yang lalu, leluhur dari keluarga Suan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memastikan identitas pelat dalam lelang yang diadakan di planet tinta hitam. Itu muncul sebagai peninggalan yang ditinggalkan oleh pemimpin suku sebelumnya pembakar debu. Sebelum pelelangan di planet tinta hitam berakhir, Nenek Moyang melewati, lautan api yang mengerikan yang muncul setelah kilen kelima diaktifkan. Lautan api mungkin tidak menyapu planet tinta hitam, tetapi dia bisa melihatnya di planet tinta hitam. Api yang tak terlukiskan itu dan warna api yang gelap, adalah api di piring. Suan Sang berkata dengan tenang. Apakah kilen kelima terhubung ke pembakar debu? Kilatan muncul di mata Su Ming saat dia melihat Suan Sang. Mereka pasti terhubung. Suan Sang mengangguk. Itulah mengapa, selama bertahun-tahun, pengawal sejati dari keluarga Suan diam-diam akan mencari jalan menuju pembakar debu. Kami menghabiskan beberapa ribu tahun, dan akhirnya kami menemukan petai yang tidak lengkap. Di atasnya ada beberapa petunjuk tentang bagian dalam dari Divine Essence Star Ocean. Ada juga beberapa tanda tentang pembakar debu, Suan Sang menjelaskan sambil melihat ke arah Su Ming. Sebagai salah satu dari empat ras yang dihormati, pembakar debu memiliki Master of Faith, Life, dan Deat di antara mereka. Atas, dasar apa Anda pergi ke sana? Su Ming bertanya datar. Berdasarkan leluhur pertama keluarga Suan yang berteman dengan seseorang di dunia Yin Suci sejati di masa lalu. Orang itu memberi hadiah kepada nenek moyang keluarga saya dengan harta yang paling berharga. Bahkan seorang Master of Faith, Life, dan Deat tidak akan dapat melihat petunjuk apapun ketika harta tertinggi ini memberi kita penutup. Arti dibalik harta karun ini lebih besar dari efeknya. Dengan harta karun ini di sekitar, keluarga Suan dapat hidup selamanya di dunia Yin Suci sejati, dan tidak ada yang akan dengan mudah berani merebut harta karun ini. Lebih penting lagi, selain harta karun yang terhubung dengan darah keluarga Suan, orang yang memberi kami harta ini adalah paragon luhur dari dunia Yin Suci sejati. Setelah Suan Sang selesai mengucapkan kata-kata ini, matanya menatap Su Ming. Kami juga menuju ke sana berdasarkan kepercayaan kami dengan sesama seni penyegelan jiwa Taoise Hua, seni Deforing dan transformasi aura Taoise Yun, serta seni Dharma Roda Besar Tahunan Taoise Nian, yang merupakan seni yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga mereka. Sangat disayangkan bahwa tiga lagi teman kita meninggal, atau dengan ketujuh dari kita bersama dan harta tertinggi mengalir melalui tubuh kita, kita semua bisa berubah menjadi satu. Suan Sang menghela nafas. Kilauan cemerlang bersinar di mata Su Ming. Dia tersenyum. Kamu berniat menyamar sebagai pembakar debu dan berbaur di antara mereka, kan? Dan Anda harus berpikir untuk menggunakan status anak hilang dari pemimpin suku pembakar debu sebelumnya. Jika saya tidak salah, nenek moyang keluarga Anda tidak hanya mendapatkan piring di masa lalu. Dia juga mendapatkan mayat. Suara Su Ming tenang, tetapi begitu dia mengatakannya, badai besar muncul di hati Suan Sang, meskipun ekspresinya tetap sama. Dia menatap Su Ming dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti dia, yang bisa menemukan kebenaran berdasarkan sedikit petunjuk dalam kata-katanya. Itu seperti yang dikatakan Su Ming. Nenek moyang keluarganya telah menemukan mayat di masa lalu, tapi itu bukan mayat utuh, hanya setengahnya. Berdasarkan ini, harta tertinggi keluarga Anda tidak hanya dapat menyembunyikan kehadiran Anda, tetapi juga mengubahnya. Hanya dengan begitu tidak ada yang bisa melihat apapun dalam rencanamu, kata Su Ming dengan tenang. Suan Sang tersenyum kecut, lalu membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka berdua sudah tahu apa yang sedang terjadi. Adapun tiga pembudidaya di samping, sekarang ada kewaspadaan di mata mereka ketika mereka melihat Su Ming. Mereka tidak hanya waspada terhadap tingkat kultifasinya dan kekuatannya yang besar. Mereka juga mewaspadai betapa teliti dia dalam pikirannya. Saya tidak akan berani bersembunyi dari Anda, saya memang memikirkan hal ini. Ini juga yang telah disimpulkan oleh anggota keluarga Suan. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa berbaur dengan pembakar debu. Bagaimanapun, keluarga Suan tidak memiliki master of faith, life, dan deat. Itulah mengapa kami menghubungi kenalan lama kami yang lain di dunia nyata lainnya dan mengumpulkan total tujuh orang. Tiga ribu tahun yang lalu, kami melangkah ke tanah gersang dari esensi ilahi, dan kami telah mempersiapkannya sejak lama. Setelah kami menyempurnakan koordinasi kami, kami memasuki bagian dalam samudera bintang inti ilahi. Tapi sayang, dalam perjalanan ke sini, kami menghadapi bahaya yang tidak dapat kami hindari, dan tiga teman kami meninggal. Ekspresi Suan Sang dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbicara perlahan. Tapi sejak kami bertemu denganmu, senior, itu berarti kita mendapatkan kesempatan lebih besar untuk sukses. Dengan Anda di sekitar, kami pasti dapat berhubungan dengan rahasia kilen kelima. Bahkan, ada kemungkinan kita akan memasuki kilen kelima. Sedikit ketetapan hati dan harapan muncul di mata Suan Sang. Su Ming menatap Suan Sang. Dia tahu bahwa orang ini mengatakan sebagian kebenaran, dan ada hal-hal yang tidak dia katakan. Ini bisa dimengerti. Lagi pula, jika dia menceritakan semuanya kepada semua orang, maka dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Itu juga tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap selanjutnya dari alam pesawat dunia. Bagaimana Anda membagi rampasan? Su Ming bertanya dengan Samar. Dia mengajukan pertanyaan ini dengan maksud untuk menguji air dan mempelajari harta karun apa yang ada di kilen kelima. Lagi pula, selain batu kelima, Su Ming tidak tahu detail apa lagi yang ada di sana. Namun, berdasarkan tekad yang dia lihat pada keempat orang ini, jelas bahwa mereka memiliki item tertentu yang mereka bertekad untuk mendapatkannya tidak peduli apa. Senior, apakah Anda memiliki sesuatu yang benar-benar ingin Anda dapatkan? Suan Sang segera bertanya, menghindari pertanyaan Su Ming. Jelas, dia tidak ingin mengatakan apa yang mereka inginkan. Su Ming tersenyum dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan tegas dan tegas. Saya hanya ingin batu kelima. Suan Sang segera mengangguk. Tiga orang lainnya di sampingnya juga menghela nafas lega. Mereka mungkin tidak banyak berurusan dengan Su Ming, tetapi naluri mereka memberi tahu mereka bahwa dia bukanlah orang yang akan membatalkan janjinya. Adapun batu kelima, meski mereka juga ingin mendapatkannya, dibandingkan dengan tujuan mereka yang sebenarnya, item ini bisa diabaikan. Lalu, senyuman tipis muncul di wajah Suan Sang. Dia memadamkan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa peluang sukses dalam operasi ini akan segera menjadi lebih besar. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, Su Hui tiba-tiba tertawa kecil di samping Su Ming. Aku ingin giyok pemerah pipi. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Suan Sang dan kelompoknya segera berubah sedikit. Hmm, mungkinkah saya bergabung dengan Anda tidak berharga, bahkan dengan tingkat kultifasi saya? Su Hui bertanya sambil tersenyum. Suan Sang tersenyum kecut. Dia memandang janjin, yang tetap diam beberapa saat sebelum mengertakkan gigi dan mengangguk. Batu giyok pemerah pipi adalah salah satu dari dua benda yang dia inginkan di kilen kelima. Kakek bango mu juga. Saya ingin kristal. Banyak dan banyak kristal. Ketika burung bango botak melihat bahwa Su Ming dan Su Hui mendapat manfaat dari ini, rohnya segera terangkat dan berteriak dengan keras. Setelah selesai berbicara, untuk membuat dirinya tampak lebih meyakinkan, ia mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Su Ming. Lalu pindah lagi. Dilihat dari tindakannya, sepertinya dia juga ingin berubah menjadi Su Hui, tetapi ketika dia melihat ke arahnya sambil menyeringai, dan jantung bango botak itu mengeluarkan suara keras di dadanya. Itu kemudian memaksa dirinya untuk berhenti setelah itu berubah di tengah jalan. Burung bango botak itu dengan cepat berubah menjadi Suan Sang, lalu Yun Yu, Hua Yu, dan penampilan Nian Yin. Bahkan mengambil bentuk Heaven Traverser setelah itu. Bagaimana itu? Hehehe, jika saya bergabung dengan Anda, saya harus bernilai beberapa ratus juta kristal, bukan? Pada akhirnya, burung bango botak memandang kuartet yang terperangah dengan ekspresi puas. Semua kristal di kilen kelima akan menjadi milik Anda. Kegembiraan muncul di wajah Suan Sang. Transformasi bango botak menyempurnakan langkah terakhir dari rencananya untuk menyatu dengan pembakar debu. Inti dari bagian dalam dari Divine Essence Star Ocean tenang. Dari kejauhan, tempat itu tampak kosong, tetapi ada cahaya menyilaukan yang tumpah ke segala arah, mengisi tempat itu dengan keindahan yang tiada taraf. Jarang pembudidaya datang ke sini, atau lebih tepatnya, sangat sedikit pembudidaya yang bisa datang ke tempat ini. Bahkan bagi Su Ming dan Su Hui, jika mereka tidak memiliki peta suku ke sembilan, akan sangat sulit untuk tiba di sini. Adapun Suan Sang dan kelompoknya, mereka juga baru mencapai wilayah ini setelah melalui banyak kesulitan. Mereka telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun, namun mereka masih dikurangi menjadi empat saat ini dari tujuh awal mereka. Berdasarkan peta yang tidak lengkap yang saya miliki, jika kita maju selama sebulan, kita akan mencapai wilayah pembakar debu. Itulah mengapa kita harus membuat beberapa persiapan di sini. Suan Sang memandang Su Ming. Harta tertinggi keluarga Suan dapat berisi beberapa orang di dalamnya, dan dapat mengubah penampilan luarnya sesuka hati. Dengan transformasi paragon keren, tidak akan ada satu cacat pun dalam kehadiran dan penampilan luar kami. Saat Suan Sang berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, meletakkan jarinya di mulutnya, dan menggigitnya. Segera, darah merembes keluar, dan Suan Sang membentuk segel dengan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, dia mendorong tangannya ke depan. Darah di ujung jarinya mulai berubah dengan cepat, dan dalam sekejap, berubah menjadi emas. Darah emas yang sekarang terbang keluar dan bersinar dengan cahaya kemasan di depan kelompok, lalu dengan cepat meluas hingga seukuran kepalan tangan. Rekan Taois dan dua senior saya, tolong persembahkan darah segar Anda agar harta tertinggi keluarga saya dapat mengingat kehadiran Anda. Dengannya, itu akan menampung Anda semua di dalamnya. Tidak ada bahaya dalam hal ini, dan sementara saya mungkin tidak berani menyebut diri saya orang yang jujur. Dan terus terang, saya jelas bukan orang yang tercelah juga, jadi Anda tidak perlu khawatir, kata Suan Sang dengan suara rendah. Nian Yin adalah orang pertama yang menggigit ujung jarinya dan membuang darahnya. Itu menyerang darah emas dan bersentuhan dengannya, menyatu dengannya dalam sekejap mata. Segera, darah hitam itu tampak seperti mendidih dan membengkak lagi. Kali ini, membengkak hingga seukuran kepala. Itu masih emas di dalamnya, dan dapat dengan jelas terlihat bahwa cahaya kemasan samar telah muncul di sekitar tubuh Nian Yin, seolah-olah ada semacam hubungan antara dia dan bola darah. Itu sama untuk Suan Sang. Yin Yu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan menggigit ujung jarinya. Kemudian, dia juga mempersembahkan darahnya. Setelah beberapa saat, darah emas menjadi lebih besar lagi, dan cahaya kemasan juga muncul di sekitar Yin Yu. Hua Yu adalah yang terakhir di antara empat orang yang mempersembahkan darahnya. Darahnya berbeda dari yang lain. Ada sedikit warna biru di dalam warna merah, membuatnya tampak seperti hampir ungu. Ketika darahnya menyatu menjadi bola emas, itu segera mulai mengalir dengan cepat. Setelah membengkak hingga seukuran tinggi rata-rata pria, ia berhenti tumbuh. Senior, tolong. Suan Sang melihat ke arah Su Ming dan Su Hui. Aku akan melakukannya dulu. Su Hui tersenyum. Tepat di depan Su Ming, dia mengayunkan tangannya, dan darah dari ujung jarinya menyatu ke dalam bola emas. Dia sudah berada di alam kalpabulan, jadi saat darahnya menyentuh bola darah emas, itu mulai mendidih dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan ini menyebabkan Suan Sang dan kelompoknya memusatkan perhatian mereka pada bola, tetapi mereka tidak terlalu terkejut karenanya. Jelas, tingkat kultivasi dari orang-orang yang menawarkan darah mereka akan menentukan ukuran bola darah. Bola emas membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu tumbuh menjadi seratus kaki tingginya dari tinggi rata-rata pria sebelumnya. Itu melayang di depan kelompok dengan cahaya kemasan bersinar darinya, menyebabkan semua orang di samping Su Ming terlihat seolah-olah mereka mengenakan juba emas. Su Hui menutup matanya. Setelah beberapa saat, ketika dia membukanya, dia melihat ke arah Su Ming. Ini adalah bentuk pengakuan. Setelah darah Anda menyatu dengannya, Anda akan mendapatkan perlindungan harta karun tertinggi. Tidak ada masalah dengan itu. Su Ming menatap bola darah yang sekarang telah tumbuh hingga seratus kaki. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggigit ujung jarinya dan mempersembahkan darahnya sendiri. Ini adalah darah klon basis kultivasinya, tapi darah itu mengandung keberadaan klonnya yang mempraktikkan seni menelan bayangan berongga utuh dan klon ecangnya. Darahnya mungkin tampak sangat normal, tapi saat itu muncul, bola emas yang tingginya seratus kaki itu mulai bergetar hebat. Itu tidak terjadi karena kegembiraan. Semua orang di daerah itu dapat merasakan bahwa itu gemetar karena ketakutan. Ini mengejutkan Suan Sang dan empat lainnya. Su Ming mengayunkan darahnya ke depan dan membuatnya mengalir ke bola emas. Bola emas segera bergerak mundur, tetapi seolah-olah itu hidup dan tertarik padanya, darah Su Ming meningkatkan kecepatannya, dan sebelum kelompok itu dapat bereaksi, ia menyentuh bola emas. Ceritan rasa sakit yang melengking keluar dari bibir Suan Sang, dan Yun Yu, Nian Yin, dan Hua Yu mengikutinya. Bahkan wajah Su Hui langsung memucat, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Saat itu, mereka merasakan dampak yang kuat datang dari jiwa mereka. Ini adalah bentuk desentralisasi dari bola darah emas setelah merasakan bahaya. Wajah Suan Sang menjadi pucat, dan dia segera bertanya dengan suara menusuk, Senior, apa yang kamu lakukan? Su Ming mengerutkan kening. Dia tidak melakukan apapun, hanya menyerahkan darahnya. Dia tidak berpikir bahwa bola emas darah akan bereaksi seperti ini. Saat darahnya menyatu menjadi bola emas, penolakan yang kuat datang dari dalamnya. Bentuk penolakan ini karena bola darah emas berusaha sekuat tenaga untuk mendorong keluar darah Su Ming, tetapi seolah-olah ada kemampuan melahap yang sangat kuat dalam darah Su Ming, semakin banyak bola darah emas menolaknya, semakin banyak itu meresap ke dalam inti. Saya tidak melakukan apapun. Harta karun tertinggi milikmu ini tidak memungkinkan darahku bercampur dengannya, kata Su Ming dengan lemah. Dia bisa merasakan sesuatu darinya. Ini terhubung dengan kemampuan bawaannya sebagai abyss builder, jadi bahkan setetes darahnya pun mengandung kekuatan posesif yang kuat. Juga, ini mungkin terkait dengan klon E Chang-nya juga. Lagi pula, bahkan jika paragon luhur dari dunia yin suci sejati mungkin tidak bisa setara dengan E Chang dalam hal status sebagai makhluk hidup, maka akan lebih dari itu untuk harta karun ajaib yang dia ciptakan. Ekspresi Suan Sang berubah terus-menerus. Keluarganya telah menggunakan harta karun tertinggi ini berkali-kali, tetapi mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia mengertakkan gigi. Dari apa yang bisa dia rasakan dari harta karun itu, dia bisa tahu bahwa apa yang dikatakan Su Ming itu benar. Itu memang harta tertinggi yang menolaknya, dan dengan cara yang sangat kuat. Sialan, Suan Sang segera menggunakan seni pikiran yang unik untuk mengontrol harta karun tertinggi sehingga tidak akan menolak Su Ming tetapi akan menyerap darahnya. Bahkan harta karun tertinggi masih merupakan harta karun ajaib. Selama mereka adalah harta, bahkan jika mereka memiliki roh, mereka masih memiliki tuan. Itulah mengapa harta tertinggi keluarga Suan secara bertahap berhenti menolak darah Su Ming dan dengan sengit bertarung melawan kekuatan posesif yang terkandung di dalamnya, tetapi memungkinkan mereka untuk bergabung bersama. Ketika mereka melakukannya, raungan yang kuat meledak di telinga Suan Sang dan bergema di hati Su Hui. Bola emas darah mengembang pada saat itu. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ribuan kaki, dan warnanya berubah dari emas menjadi hitam. Bayangan gelap itu mirip dengan warna galaksi, seolah-olah mereka bisa menyatu dan menghilang. Wajah Suan Sang pucat, dan ada ketidakpercayaan serta ketidakpercayaan di wajahnya. Keluarga Suan telah menggunakan harta karun tertinggi ini berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya warnanya diubah menjadi warna hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pada saat dia melihat ke atas, perasaan menyeramkan yang menyebar tanpa akhir memasuki hatinya. Itu adalah perasaan yang sama persis yang dia dapatkan ketika dia melihat Su Ming untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keheranan yang lain, jantung Suan Sang mengeluarkan suara keras. Bagaimanapun, ini adalah harta karun keluarga Suan, jadi pemahamannya terhadap harta karun ini sangat dalam, dan dia tahu dengan jelas bahwa warna darah akan menentukan siapa yang akan memiliki bola darah setelah menampung mereka. Dia awalnya yakin bahwa meskipun itu adalah Su Ming dan Su Hui, mereka akan berasimilasi dengan harta karun tertinggi. Mereka mungkin tidak dikendalikan olehnya, tetapi mereka hanya bisa memberikan kekuatan, dan orang inti yang akan menentukan bagaimana harta tertinggi akan berubah adalah dia. Namun, saat darah emas menjadi hitam, meskipun dia masih bisa merasakan hubungan darah antara dia dan harta karun itu, dia merasa seolah-olah barang miliknya telah memutuskan untuk mendengarkan perintah orang lain. Dalam kesedihan, tatapannya ketika dia melihat ke arah Su Ming mengandung kewaspadaan dan ketakutan yang lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu. Su Ming melihat bola darah hitam, lalu setelah beberapa saat diam, dia tersenyum. Saya juga, ketika burung bango botak melihat orang lain melakukan sesuatu, ia segera berteriak keras untuk mencegah mereka membuangnya dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kristal. Itu adalah tubuh ilusi, tapi tidak ada orang kecuali Su Ming yang tahu tentang ini. Tanpa mengedipkan kelopak mata, bango botak menggigit ujung sayapnya, dan darah mengalir keluar untuk menyatu ke dalam bola darah sebelum menghilang tanpa jejak. Ini mungkin tampak seperti perpaduan, tetapi semua ini palsu. Ada hubungan antara bango botak dan jiwa Su Ming, itulah sebabnya bahkan jika ia tidak mempersembahkan darahnya, efeknya akan tetap sama. Saya pikir saya memahami prinsip dasar dari harta karun tertinggi ini, tetapi saya masih membutuhkan bantuan Anda, sesama Taui Suan. Su Ming melihat ke arah Suan Sang. Suan Sang tersenyum kecut. Perasaan kehilangan kendali dari tangannya di tempat terbuka menyebabkan dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan frustrasinya bahkan jika dia merasa marah. Tolong gunakan tanganmu untuk menyentuh bola darah. Itu akan menyedotmu, dan kemudian bolanya akan berubah. Suan Sang menyingkirkan perasaan suramnya. Karena ini adalah jalan yang dia pilih, dia hanya bisa terus menginjaknya. Begitu dia selesai berbicara, dia menjadi orang pertama yang berjalan di samping bola darah. Dia menekan tangan kanannya di atasnya, dan segera menyatu ke dalamnya. Kemudian, Yun Yu, Hua Yu, dan Nian Yin melakukan hal yang sama. Su Hui menoleh untuk melihat Su Ming, lalu dengan ekspresi lembut, dia juga menyatu menjadi bola darah. Yang terakhir adalah Bango Botak dan Su Ming. Adapun naga abis, Su Ming sudah menyimpannya. Su Ming juga mengirim void beast untuk menunggu panggilannya. Ketika Su Ming menyatu dengan bola darah hitam, dia merasakan bahwa tubuhnya diselimuti oleh cairan. Koneksi aneh muncul dengan cepat di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kehadiran Suan Sang dan kelompoknya serta Su Hui berada tepat di sisinya. Dia juga bisa merasakan bahwa semua kekuatan mereka akan berkumpul bersama hanya dengan satu pikiran darinya, dan kekuatan itu akan ditampilkan di luar. Faktanya, mereka hanya perlu berkomunikasi dengan pikiran ilahi agar mereka semua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Jika Su Ming membandingkan bola darah hitam ini dengan tubuh satu orang, maka pada saat itu, dia dan yang lainnya adalah enam jiwa yang berbeda dalam satu tubuh itu. Satu tubuh, enam jiwa. Tidak semua jiwa bisa mengendalikan tubuh ini. Meskipun mereka semua ada di dalamnya, hanya satu jiwa yang bisa mengendalikannya. Jiwa ini adalah jiwa utama, sedangkan lima jiwa lainnya berperan sebagai asisten. Awalnya, posisi jiwa utama adalah milik Suan Sang karena keunggulan alaminya, tetapi karena transformasi yang dibawa oleh darah Su Ming, jiwa utama menjadi Su Ming. Jika orang normal memiliki enam jiwa di tubuhnya, maka ketika jiwa utama mengendalikan tubuhnya, lima jiwa lainnya akan tertidur lelap. Namun sekarang, darah hitam yang mereka masuki dibentuk oleh harta karun tertinggi. Karena itu, bahkan jika Su Ming bertindak sebagai jiwa utama, lima lainnya sudah bangun. Mereka bisa melihat dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Selain tidak bisa mengendalikan tubuh, mereka tidak menderita dengan cara lain. Suan Sang mungkin telah kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan harta karun tertinggi, tetapi dia tidak terlalu khawatir berada di bawah kendali orang lain. Lupakan fakta bahwa dia bukanlah lawan Su Ming dengan tingkat kultivasinya, jika Su Ming ingin membunuh mereka, dia punya banyak metode untuk melakukannya. Selain itu, dia juga tidak khawatir Su Ming akan menyimpan pikiran-pikiran tamak akan harta karun tertinggi ini. Di dunia yin suci sejati, ada terlalu banyak orang yang menginginkan harta karun ini, tetapi tidak ada yang berani memperjuangkannya. Ini adalah harta karun milik paragon luhur mereka. Tanpa kekuatan yang cukup, menyentuhnya berarti menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat mengendalikan harta tertinggi ini sekarang, harta karun ini masih milik keluarga Suan, dan itu terhubung dengan mereka melalui darah. Karena itu, selama dia mau, dia bisa membuat harta karun tertinggi langsung larut, menyebabkan orang-orang segera berpisah satu sama lain. Karena semua ini, Suan Sang merasa nyaman. Ketika dia mengirimkan pemikiran sucinya kepada Su Ming, dia juga membentuk gambaran di kepala semua orang. Senior, tolong pikirkan gambar ini di hatimu. Teman-teman tauis saya, kami harus bergabung juga. Marilah kita mengalami trans dengan mengingat gambaran ini. Jangan teralihkan dan jangan menambahkan hal lain sesuai keinginan. Dengan melakukan itu, bola darah akan berubah menjadi bentuk yang baru saja saya kirimkan kepada Anda. Suara Suan Sang bergema di hati orang-orang, dan segera bayangan seseorang muncul di kepala mereka. Itu adalah pria paruh Bayakurus. Dia cantik, dan rambutnya berwarna merah menyala, sedangkan pupilnya biru. Di tengah alisnya ada tanda berbentuk cincin yang dibentuk oleh sembilan bola api. Dia mengenakan jubah kulit panjang. Wajahnya pucat, dan ada sembilan garis biru di lengan kanannya. Mereka dicap jauh ke dalam dagingnya, dan berkedip-kedip seolah-olah ada api yang terkandung di dalamnya. Di dadanya ada luka besar. Luka itu sudah berputar sedikit, yang merupakan pertanda bahwa dia terluka parah dan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah pembakar debu yang kami bentuk berdasarkan tubuh pemimpin suku pembakar debu sebelumnya serta hampir 10.000 tahun pemahaman yang kami miliki tentang mereka. Kami menetapkan identitas orang ini sebagai keturunan dari pemimpin suku pembakar debu sebelumnya. Saat dia lahir, ayahnya meninggal. Dia melayang-layang dengan relik dari ayahnya saat mencarinya. Pada satu titik, dia terluka parah dan terseret ke dalam relocation vortex. Ketika dia datang ke sini, dia jatuh pingsan. Lukanya terlalu palsu. Su Ming mengirimkan pikirannya kepada yang lain. Ada terlalu banyak kebetulan dengan dia dipindahkan ke sini. Senior, apa maksudmu? Suan Sang segera mengirimkan pikirannya. Dia seharusnya memiliki peta anda di tangannya dan datang ke tempat ini berdasarkan peta itu. Lukanya seharusnya tidak di dadanya, tapi di sekujur tubuhnya. Kalian semua, tirulah luka yang kalian lihat berdasarkan imajinasi saya. Saat Su Ming berbicara, pikiran sucinya berubah, dan luka di dada pria parubaya itu segera sembuh di kepala mereka. Ada bekas luka samar di sana namun, seluruh tubuhnya sekarang mengalami luka yang tak terhitung jumlahnya yang menyembuhkan. Mereka sepertinya ditinggalkan oleh cakar yang merobek kulitnya. Selain itu, ada juga titik-titik kecil tak berujung di tubuhnya. Itu adalah lubang kecil yang tidak dapat menutup dan menyembuhkan, dan semua orang dapat membayangkan bahwa yang menyebabkannya adalah cacing yang kurus dan panjang. Ada juga bekas luka panjang di wajah pria itu. Munculnya bekas luka itu tidak hanya membuat orang itu terlihat sedikit lebih ganas, tapi juga membuatnya memancarkan aura kuno yang kental. Orang ini tidak mungkin pingsan. Dia harus terjaga untuk menemukan bangsanya, kata Su Ming lirih. Jika itu masalahnya, kita akan memiliki banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Suan Sang ragu-ragu sejenak. Dia tahu bahwa memiliki orang yang akan mereka ubah ke dalam keadaan tidak sadar juga sedikit tidak pantas, tetapi jika dia tidak sadar, maka mereka mungkin menampakkan diri mereka sendiri sejak awal. Aku akan mengendalikannya, kata Su Ming dengan tenang. Suan Sang memikirkannya sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan memilih untuk setuju. Secara bertahap, saat gambar yang sama muncul di kepala orang lain, bola darah hitam yang berdiri ribuan kaki di galaksi itu mendidih, berguling, dan menyusut dengan cepat. Seni transformasi burung bangau botak menyatu dengan transformasi harta karun tertinggi. Mereka saling melengkapi, menyebabkan transformasi menjadi lebih sempurna. Saat darah hitam menyusut, siluet seseorang secara bertahap terbentuk. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, apa yang muncul di galaksi bukan lagi darah hitam, tetapi seorang pria parubaya yang penuh dengan luka dan bekas luka di wajahnya. Ekspresinya memancarkan aura kuno. Ada sembilan bola api yang membentuk cincin di tengah alis pria itu, sementara sembilan garis biru di lengan kanannya tampak seolah-olah berisi api. Dia berdiri di galaksi dengan mata tertutup. Beberapa napas kemudian, matanya terbuka. Mata birunya awalnya kosong, tetapi segera mendapatkan kilau kecerdasan dan kebingungan. Dia tampak seperti seorang pengembara yang telah kehilangan rumahnya dan tidak dapat lagi menemukan jalan pulang. Kebingungan itu tidak terlihat dengan jelas, tetapi tersembunyi jauh di dalam hatinya. Dia berdiri dengan tenang di galaksi dan melihat sekelilingnya tanpa suara, seolah-olah dia bisa menemukan sedikit keakraban di semua pemandangan asing di sekitarnya. Setelah beberapa lama, dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, pada luka yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Beberapa dari mereka menyembuhkan, dan beberapa tidak. Tanda cakar ditinggalkan oleh gelombang air mata, sementara lubang kecil ditinggalkan oleh beberapa makhluk yang dialawan yang sangat sulit untuk ditangani dalam perjalanan ke bagian dalam dari samudera bintang esensi ilahi. Ada banyak luka lain di tubuhnya juga. Beberapa dari mereka eksternal, dan beberapa internal. Namun, luka yang menutupi tubuhnya sepertinya tidak penting baginya. Rasa lelah di hatinya lahir dari desakan untuk mencari bangsanya meski menangis diam-diam karena tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, dan tidak ada kerabat sejak kecil. Emosi ini telah menemaninya sepanjang hidupnya, berubah menjadi kelelahan jauh di dalam hatinya, dan itu tidak akan pernah lenyap. Rumah? Su Ming bergumam pelan, seolah-olah dia benar-benar seorang yatim piatu dari pembakar debu yang akhirnya menemukan tanah airnya setelah melalui terlalu banyak hal. Tidak hanya ada kebingungan dalam pandangannya, tapi juga keraguan, bersama dengan dendam yang sangat kuat. Seolah-olah dia membenci ketidakadilan alam semesta dan rakyatnya karena melupakannya. Pada saat itu, lima jiwa lainnya di tubuhnya menjadi sunyi-senyap, mereka bisa merasakan kondisi suming saat ini dan transformasi yang terjadi pada tubuh di bawah kendalinya. Semakin banyak hal itu terjadi, semakin terkejut mereka. Itu terlalu mirip. Perasaan ini ini, justru perasaan inilah yang kita inginkan. Itu adalah keputusan yang paling tepat untuk membiarkanmu mengontrol tubuh ini, senior. Jika itu aku, akan sulit bagiku untuk mengeksekusinya dengan sempurna. Suan Sang sangat bersemangat saat dia melihat suming mengendalikan tubuh dan merasakan emosi di atasnya. Sulit membayangkan bagaimana seseorang yang belum pernah melalui ini secara pribadi dapat mengeluarkan perasaan otentik ini. Suming memperhatikan galaksi di kejauhan, dan kebingungan di matanya perlahan menghilang. Keraguan di hatinya juga ditekan. Saat sedikit kebencian muncul di matanya, dia mengambil langkah maju. Dia sangat cepat sehingga dalam sekejap mata, dia sudah melangkah sangat jauh. Lautan api biru menyebar dari sembilan garis biru. Saat mereka mengelilingi tubuhnya, mereka juga berada di bawah kakinya, menyebabkan dia menjadi begitu cepat sehingga dia menghilang tanpa jejak. Su Ming mempertahankan kecepatan tinggi ini. Dia bukan satu-satunya orang yang menyediakan energi yang diperlukan untuk itu, karena itu dibagi oleh enam orang. Karena itu, Su Ming dapat merasakan bahwa bahkan kekuatan ofensif yang meletus dari tubuh ini menjadi sangat mengejutkan karena mereka berenam digabungkan bersama. Itu bisa menghasilkan tenaga yang melampaui alam kalpa surya. Faktanya, tubuh ini sudah sangat dekat untuk menjadi master of faith, dan ini bahkan sebelum Su Ming menggabungkan klon ecangnya, atau dia bisa membuat tubuh ini memiliki kekuatan yang melampaui apa yang dapat dihasilkan Su Ming pada yang terkuat, bahkan jika masih tidak bisa mendapatkan kekuatan yang setara dengan master of faith, life, dan deat. Namun, dia pasti bisa membuat master of faith yang belum menguasai takdir mengerutkan kening dan berpikir bahwa akan sangat sulit untuk melawan tubuh itu. Su Ming sangat cepat sehingga dia melampaui kecepatan aslinya. Ini adalah kecepatan yang diperoleh tubuh setelah mereka berenam menyatu. Dan itu bukan fusi normal, tapi penjumlahan. Aspek menakutkan dari penjumlahan ini adalah fitur penting dalam harta karun tertinggi yang memungkinkan keluarga Suan menjadi sukses. Kecepatan Su Ming langsung mencapai keadaan di mana dia bergerak dengan kecepatan yang setara dengan bergeser. Faktanya, saat dia bergerak maju, untuk pertama kalinya dia tidak memberitahu Duke of Crimson Flame sebelum pindah. Yang dia butuhkan untuk melakukannya sendiri adalah memikirkannya. Ledakan kecepatan ini melampaui harapan Suan Sang dan orang lain. Perjalanan yang sebelumnya diperkirakan memakan waktu satu bulan kini hanya membutuhkan waktu setengah bulan berdasarkan kecepatan perjalanan mereka. Waktu terus berlalu, dan hari pun berlalu. Saat Su Ming bergerak maju dengan kecepatan ekstrimnya, dia tampak seperti bintang jatuh di galaksi. Saat poni keras terangkat di udara, dia mengiris melalui riak tak berujung. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berakhir. Pada hari ke-16, kabut tak berujung yang memenuhi seluruh area muncul di hadapannya. Kabut itu mungkin tampak seperti itu pada pandangan pertama, tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah lautan api dalam bentuk kabut. Bahkan sebelum tubuhnya mendekat, gelombang udara panas yang bisa membakar seseorang menjadi garing menghantam wajah mereka, tetapi Su Ming tidak berhenti bergerak. Dia menyerang kabut dengan kebencian yang tersembunyi di matanya, serta aura pembunuh. Tampak seperti itu, dia mengambil langkah maju. Dia sangat cepat sehingga dalam sekejap mata, dia berubah menjadi busur panjang yang mengarah ke kejauhan. Su Han Sang dan yang lainnya segera merasakan aura pembunuh. Setelah tertegun sejenak, mereka segera mengirimkan pemikiran mereka ke Su Ming. Hanya Su Hui yang tampak seperti sedang asyik dengan pikirannya sendiri. Senior, cepat, singkirkan aura membunuhmu itu. Ini adalah apa yang ingin dia lakukan. Berisik, pikiran ilahi Su Ming bergema dengan tenang di tubuh. Tidak hanya dia tidak berhenti, tapi dia menjadi lebih cepat. Dengan keras, dia bergegas menuju kabut yang merupakan lautan api. Saat dia melangkah ke sana, dia merasakan ruang di sekitarnya berubah. Ini adalah dimensi itu sendiri yang terdistorsi di bawah panas yang ekstrim. Pembakar debu, keluar, Su Ming mendonga dan meraung ketika dia berada di kabut. Dalam raungan itu ada kebencian, kesiapan untuk mempertaruhkan segalanya, kehancuran, dan suasana kuno. Selain Su Hui tetap tenang, ekspresi keempat kultifator berubah. Mereka merasa agak cemas dan tidak tahu apa yang Su Ming pikirkan. Sebenarnya, ini adalah manifestasi dari orang dalam yang terlalu peduli dengan masalah orang lain, atau mereka tidak akan merasa begitu terganggu dengan kecerdasan mereka. Suan Sang ragu-ragu sejenak sebelum tertawa kecut. Tidak mungkin baginya untuk menonaktifkan harta karun tertinggi pada saat ini tanpa semuanya menjadi sia-sia. Saat dia menghela nafas, dia menenangkan hatinya dan merenungkan tindakan Su Ming. Secara bertahap, sedikit pemahaman muncul di wajahnya. Tiga orang lainnya juga memaksa diri mereka untuk tenang dalam keadaan ini di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka merenungkannya, mereka menemukan beberapa alasan atas perilaku Su Ming. Dia mencampurkan kebenaran dengan kepalsuan. Mereka berniat untuk menyamar sebagai putra asli dari pemimpin suku, tetapi di bawah kendali Su Ming, penipuan ini menjadi sangat mendekati kebenaran. Faktanya, itu tidak akan lagi menjadi kepalsuan yang bercampur dalam kebenaran, tetapi diubah menjadi kebenaran dari kebohongan olehnya. Ini adalah lambang sebenarnya dari penyesatan sebagai kebenaran, tanpa menyebabkan kekacauan. Di lautan api yang telah berubah menjadi kabut, Su Ming mengendalikan tubuh saat dia maju ke depan. Bercampur dengan kesedihan dan amarah di wajahnya, ada emosi yang jauh lebih rumit. Saat dia meraung dengan suara serak, sepertinya dia melampiaskan frustrasinya. Pembakar debu, keluar dari sini. Kata-kata Su Ming dalam dan nyaring. Itu menyebar dan bergema dalam kabut yang dibawa oleh lautan api sebelum pergi ke segala arah dan bertahan lama tanpa menghilang. Seiring waktu berlalu, Su Ming mengendalikan tubuh untuk melakukan perjalanan lebih cepat melalui kabut. Raungan penuh dendamnya terus bergema di angkasa, tapi pembakar debu belum muncul. Namun, kabut yang tercipta oleh lautan api di sekitarnya sepertinya diarahkan ke depan saat dia menyerbu ke depan. Suatu bentuk gesekan sepertinya tercipta karena itu. Gesekan ini menyebabkan kabut di sekitar Su Ming menjadi lebih panas. Akhirnya, nyala api biru muncul dengan ledakan dari kabut. Api itu awalnya hanya percikan api, tetapi dalam sekejap, mereka membesar dan mengelilingi area di sekitar tubuh yang dikendalikan Su Ming. Kemudian, mereka berubah menjadi api yang tebal dan membarah. Mereka terbentuk dari kabut, tetapi kabut juga berasal dari mereka, membuatnya tampak bahwa distorsi dimensi adalah batas api. Pada saat itu, kabut kembali sekali lagi menjadi lautan api, dan dengan suhu yang sangat tinggi serta kehadiran yang dapat membakar segalanya, kabut itu menyerang Su Ming dari segala arah dengan ledakan keras. Lautan api menenggelamkan tubuhnya dalam sekejap mata, tetapi begitu itu terjadi, Su Ming tertawa kecil. Kamu hanyalah api yang mematikan dan satu-satunya fungsimu adalah menjaga pintu masuk ke wilayah pembakar debu. Beraninya kau datang dan menghalangi jalanku. Su Ming mengendalikan tubuhnya sehingga mengangkat tangan kanannya untuk mengayunkan lengannya ke depan. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dari sembilan garis api biru. Dua dari mereka bersinar, dan saat mereka melambai di udara, suara yang menggelegar di daerah itu melonjak ke surga. Lautan api yang memenuhi area itu dan menyerang Su Ming mengalir ke lengan kanannya. Dalam sekejap mata, semuanya terserap oleh garis biru. Hampir pada saat Su Ming melakukannya, dengusan dingin dan menyeramkan datang dari kabut dan menggema di seluruh area. Bersamaan dengan suara itu datang sosok yang menyerbu ke arahnya dari kejauhan. Langkah Su Ming terhenti. Ketika dia menoleh dengan dingin, dia melihat seorang pria muda. Ada rasa bangga di wajahnya, dan ada enam tanda api di tengah alisnya. Dia mengenakan jubah panjang berwarna merah api. Saat dia melangkah maju, dia langsung muncul di depan Su Ming. Saat dia melihat ke arahnya, ekspresinya berubah, dan suara mendengusnya menghilang. Faktanya, dia bahkan mundur beberapa langkah berdasarkan insting. Dengan ekspresi tidak percaya, dia menatap Su Ming di wajah tubuh yang dia kendalikan, dan sembilan tanda api padanya. Semakin dia memandang mereka, semakin akrab penampilan tubuh yang dikendalikan Su Ming, terutama sembilan tanda api di tengah alisnya. Itu langsung menyebabkan dia mengingat sesuatu. Ekspresi pemuda itu berubah secara drastis, dan dia berteriak kaget, pemimpin suku, suku. Tubuh yang dikendalikan Su Ming dibentuk berdasarkan mayat keluarga Suan yang diperoleh di masa lalu. Namun, beberapa perubahan telah dilakukan, membuatnya tampak lebih mudah, dan hanya terlihat mirip dengan mayat, bukan identik dengannya. Bagaimanapun, mereka sedang menjalin hubungan ayah-anak, tidak meniru pemimpin suku itu sendiri. Namun, untuk meningkatkan kemiripan persuasif antara pasangan ayah-anak ini, tubuhnya telah mengalami banyak modifikasi, itulah sebabnya orang yang melihatnya sekilas akan memiliki perasaan seolah-olah mereka sedang melihat pemimpin suku tua. Pemuda itu belum pernah melihat pemimpin suku sebelumnya secara langsung, itulah sebabnya dia tidak segera mengenalinya. Namun, karena upacara tahunan untuk menyembah leluhur mereka, potret dari 40 generasi pemimpin suku yang mereka sembah sejak dia masih muda terukir dalam ingatannya, dan salah satu pemimpin suku tua tampak seperti orang yang dia lihat saat itu. Sembilan tanda api di antara alis tubuh yang dikendalikan suming bertindak sebagai kunci untuk memandu pikiran pemuda itu. Namun segera, begitu dia berteriak karena terkejut, pemuda ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini hanya terlihat mirip dengan orang yang ada di potret, tapi dia bukan orang itu. Karena itu, ketika dia menghubungkan cerita tentang pemimpin suku sebelumnya dengan status orang di depannya, jawaban identitasnya sampai di ujung lidahnya. Tahu siapa saya sekarang? Kebencian muncul di mata tubuh yang dikendalikan suming. Dia mengambil langkah ke depan, mengangkat tangan kanannya, dan menangkap udara ke arah pemuda itu. Shock telah memenuhi hati pemuda itu. Pada saat itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menaikkan keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, dia mengangkat tangan kanannya, meletakkannya di dekat mulutnya, dan dengan cepat meniup peluit. Peluit bergema dengan nada tajam di angkasa. Saat itu menyebar, kabut di sekitar area itu mulai berjatuhan. Bola api terwujud dan dibebankan ke tengah alis pemuda itu. Itu berputar sekali di sana dan berubah menjadi burung api sebelum bergegas keluar menuju kedalaman kabut dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Begitu dia selesai melakukan semua ini, pemuda itu mundur sekali lagi. Su Ming melirik burung api itu. Dengan kekuatannya, dia bisa menghentikannya, tapi burung api itu jelas digunakan untuk menyampaikan pesan. Kilatan muncul di matanya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang ini. Setelah beberapa saat hening kontemplatif, dia pergi mengejar pemuda itu. Ketika pemuda itu mundur, ekspresinya menunjukkan kegugupan yang luar biasa. Begitu dia melihat bahwa Su Ming mengejarnya, dia menggumamkan kutukan, dan kabut langsung naik di sekelilingnya. Itu berubah menjadi gambar api di depannya dan menyerbu di belakangnya. Su Ming tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak melirik sedikitpun pada gambar api yang masuk dan hanya berlari ke depan, menabraknya. Saat ledakan keras bergema, suara memekakan telinga dari sesuatu yang pecah menyebar ke seluruh angkasa. Gambar api bergetar, dan Su Ming langsung melewatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat mengambil udara ke arah pemuda itu. Dengan itu, kabut di sekelilingnya tampak seperti diperintahkan dan berubah menjadi tangan api raksasa untuk menangkap mangsanya. Ekspresi pemuda itu berubah. Ketika dia melihat bahwa tangan itu akan mengejarnya, dia mengertakkan gigi dengan kuat, melingkarkan lengannya di dada, membungkukkan badan, dan meringkuk seperti bola. Begitu dia melakukannya, dia meregangkan anggota tubuhnya keluar, dan enam tanda api di tengah alisnya mulai berkedip dengan intens, tampak seolah-olah mereka saling meleleh. Beberapa saat kemudian, mereka membentuk satu tanda api besar. Pada saat yang sama, gelombang tebal api merah yang ganas menyebar dari tanda itu. Dalam sekejap mata, itu memenuhi tubuh pemuda itu. Saat terbakar, itu berubah, dan dari manusia, pemuda itu berubah menjadi raksasa api dengan beberapa puluh kaki. Pakaiannya tidak bisa dilihat, begitu pula penampilannya. Satu-satunya hal yang dilihat Su Ming adalah raksasa yang dibentuk oleh api. Ada tanda api yang sangat besar di tengah alisnya. Dia menundukkan kepalanya dan meraung, lalu berlari menuju telapak tangan dari Su Ming bergegas ke arahnya. Suara Buming langsung bergema di angkasa. Saat itu, mata Su Ming terfokus. Dia tahu bahwa seni transformasi ini adalah kemampuan bawaan di antara pembakar debu. Itu sama dengan Heaven Traverse yang memiliki sayap. Pembakar debu telah mampu menjadi salah satu dari empat ras yang dihormati dan berada di tepi inti Divine Essence Star Ocean karena mereka memiliki kemampuan bawaan untuk bertransformasi. Pemuda itu awalnya hanya berada di tahap tengah dunia pesawat, tetapi ketika dia berubah, tingkat kultivasinya langsung meningkat secara eksponensial dan mencapai tahap selanjutnya dari alam pesawat dunia. Namun demikian, sebelum Su Ming, dia masih begitu lemah sehingga dia tidak bisa menahan bahkan satu pukulan pun. Jika bukan karena dia ingin mengamati pembakar debu, dia bisa saja membunuhnya seketika. Mata Su Ming berkedip, dan dia mengubah arah tangan kanannya. Alih-alih menangkap pemuda itu, dia malah menamparnya. Keduanya menabrak satu sama lain. Suara ledakan bergema di udara, dan pemuda itu menjerit kesakitan. Saat dia batuk darah segar, tubuhnya dikirim terbang mundur oleh tamparan dari tangan api raksasa yang dibentuk Su Ming di luar angkasa. Ketika transformasi karena kemampuan bawaannya berantakan, nyala api menyebar, dan pemuda itu kembali ke penampilan aslinya. Wajahnya pucat, dan dia batuk darah lagi. Tanpa sempat menyeka darah di sudut mulutnya, dia menggunakan kekuatan serangan untuk membantunya mundur. Su Ming mengejarnya. Namun pada saat itu, ekspresi pemuda yang melarikan diri dari kejauhan terlihat santai. Lusinan peluit datang dari dalam kabut, dan itu adalah tanda bahwa selusin busur panjang mendekati area tersebut. Su Ming berhenti bergerak dan menatap dengan dingin sumber suara itu. Segera, dia melihat selusin pembakar debu dalam busur panjang. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya, dengan hanya orang yang memimpin adalah orang tua kuno. Ekspresi mereka sangat husyuk, dan ada ketidakpercayaan dan keraguan yang mendalam terkandung dalam diri mereka. Ketika mereka tiba, lelaki tua itu menahan pemuda yang terluka itu. Begitu dia melihat lukanya, dia mengerutkan kening. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah tubuh yang dikendalikan suming. Ketika dia melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Shock muncul di wajah orang-orang di belakangnya. Kamu adalah? Orang tua itu menatap wajah tubuh yang dikendalikan suming. Wajah itu sangat familiar baginya, dan yang paling menarik perhatiannya adalah sembilan tanda api di tengah alis tubuh. Semua ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu menjadi rumit. Nah, menurutmu aku ini siapa? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, suming menoleh ke belakang dan tertawa. Ada permusuhan dalam tawa itu, bersama dengan kesedihan, serta udara kuno dan kesedihan yang seolah-olah telah terkumpul selama ribuan tahun. Orang tua itu terdiam, tetapi dalam sekejap mata, sedikit resolusi muncul di matanya. Tangkap dia. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, selusin orang di belakangnya berhenti bergerak untuk sementara waktu, seolah-olah mereka ragu-ragu. Tangkap dia. Orang tua itu berteriak lagi. Selusin sesuatu orang di belakangnya kemudian mengertakkan gigi dan terbang bersama untuk menyerang suming. Jangan mengancam hidupnya, kata lelaki tua itu dengan emosi yang rumit. Selusin sesuatu yang dibebankan orang ke depan. Ketika mereka mendekati suming, tawa melengkingnya bergema di angkasa. Dengan amarah dan kesedihan yang luar biasa, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju belasan orang di hadapannya. Dengan itu, dia mengeksekusi kekuatan paling kuat yang bisa dia keluarkan di tubuh ini, kekuatan ofensif orang-orang di alam kalpa surya. Suara ledakan keras melonjak ke langit. Saat itu menjadi sangat keras sehingga memekakkan telinga, selusin sesuatu yang tubuh orang berhenti sama sekali. Faktanya, bahkan pupil orang tua itu menyusut. Kekuatan yang meletus dari tubuh suming membuatnya khawatir. Jadi ini orang-orangku, suming berbicara dengan gelak tawa yang dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Namun, derita dalam tawanya adalah emosi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menjalani pengalamannya. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah saya lupakan dan bersikeras untuk mencari sambil menjalani kehidupan pencobaan dan kesulitan, melalui bahaya yang hampir membuat saya kehilangan nyawa. Suming mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke depan lagi. Aku tidak datang ke sini hari ini untukmu pembakar debu. Aku akan mengambil barang-barang yang ditinggalkan ayahku di sini, dan hanya dengan kamu, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Suming mengambil langkah ke depan dan melayangkan pukulan lagi. Kekuatan penuh solar kalparilem meletus dari tubuhnya pada saat itu. Suara buming bergema di udara, dan dengan dirinya sendiri, dia memaksa puluhan pembakar debu untuk terus mundur. Pukulan suming tidak mendarat di tubuh siapapun, tetapi mengenai area di depan mereka. Karena itu, itu membentuk dampak yang kuat. Itu menyapul usinan orang, mencegah mereka mendekatinya. Mereka hanya bisa bergerak mundur terus-menerus. Ekspresi pria tua itu berubah. Muridnya menyusut, dan cahaya aneh muncul di matanya saat dia menatap tubuh yang dikendalikan suming. Pemimpin suku sebelumnya meninggalkan tempat ini 10.000 tahun yang lalu. Penampilan anak ini praktis sama dengan dia, dan dia memiliki kehadiran kita, pembakar debu. Tidak mungkin kami salah dalam hal ini. Saya mungkin tidak tahu dengan wanita apa dan dari ras apa pemimpin suku sebelumnya memiliki anak ini, tetapi sembilan tanda api di tengah alisnya dengan jelas menunjukkan kemurnian darahnya. Dia memang termasuk garis keturunan utama pembakar debu? Jika kita menilai berdasarkan ini, maka dia seharusnya hanya berusia beberapa ribu tahun, tetapi hanya dengan ribuan tahun, dia telah mencapai alam ini. Potensinya, bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan utama, dia masih akan menjadi kehadiran yang melampaui semua orang lain di suku kita. Sayang sekali, jika nenek moyang bisa keluar, maka kita mungkin masih bisa mengubah banyak hal. Saat lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, dia terdiam kontemplatif. Tiba-tiba, matanya bersinar, seolah-olah dia telah mengambil suatu keputusan, dan dia berbicara dengan cepat. Kalian semua, jadilah roh pembakaran. Saat lelaki tua itu berbicara, selusin pembakar debu berhenti dan membungkus diri menjadi bola. Tanda api di tengah alis mereka menyatu, dan tiba-tiba, suara menggelegar bergema di angkasa. Selusin sesuatu orang berubah menjadi selusin raksasa api besar dalam sekejap mata, dan saat mereka meraung, mereka menyerang ke arah orang asing itu. Su Ming melihat ekspresi lelaki tua itu berubah, dan sebuah pikiran terbentuk di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa ini tidak menarik perhatian Master of Faith, Life, and Deat dari pembakar debu, tidak ketika ini terjadi tepat di depan pintu suku. Namun, orang itu masih belum muncul. Pasti ada alasan di baliknya. Su Ming punya beberapa ide mengapa bisa begitu. Ada benua terapung besar di inti kabut. Benua itu tidak terlalu besar, tapi cukup besar untuk ratusan ribu pembakar debu untuk hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah suku pembakar debu ditempatkan. Ada gurun di benua itu, dan tidak ada satu tanaman pun yang terlihat di sana. Udara panas memenuhi seluruh area, dan kadang-kadang ada hembusan angin panas yang bertiup melalui tempat itu. Ada menara di tanah. Ketinggian mereka berbeda, tetapi bahkan menara terpendek pun setinggi seribu kaki. Ada pun yang tinggi, tingginya beberapa ratus ribu kaki. Jika seseorang mengarahkan pandangannya ke seluruh negeri, mereka akan menemukan bahwa ada ratusan ribu menara di sekitarnya. Mereka tersebar di mana-mana, dan ada nyala api yang menyala di sekitar mereka. Yang paling penting terletak di puncak menara. Ada pun orang-orang di sekitar bangunan itu sendiri, mereka dibentuk oleh lautan api yang tumpah dari atas seperti aliran air yang mengalir. Api di puncak menara tidak tampak terlalu aneh pada pandangan pertama, tetapi jika ada yang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa masing-masing membentuk mata. Karena itu, benua itu memberikan perasaan bahwa ia memiliki ratusan ribu mata yang sepertinya sedang melihat semua rahasia di alam semesta untuk selama-lamanya. Pada saat itu, di puncak menara tertinggi, yang tingginya seratus ribu kaki, adalah seorang pria parubaya yang duduk di bawah mata api. Wajahnya merah kehitaman, dan ekspresinya memancarkan udara yang menakjubkan. Ada sembilan tanda api di tengah alisnya. Dia melihat mata raksasa di depannya, tidak melakukan apapun. Berdiri di sampingnya adalah sembilan pria tua. Tak satu pun dari mereka berbicara pada saat itu. Mereka hanya menatap mata nyala api. Di dalamnya ada gambar suming bertarung melawan selusin pembakar debu dikabut di luar benua. Setelah beberapa lama, pria parubaya itu bertanya dengan lemah sambil tetap duduk, apakah nenek moyang telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Tidak ada tanda apapun, salah satu orang tua di belakangnya menjawab dengan suara rendah. Tidak ada tanda, hmm, berarti patua itu sudah keluar. Pria parubaya itu tersenyum tipis, tapi ada aura gelap dan menyeramkan. Ini karena keberadaan tubuh yang dikendalikan suming di mata nyala api. Orang ini belum tua, tapi dia sudah mencapai alam ini. Sudah jelas bahwa dia telah mengalami banyak bahaya dan kesulitan selama bertahun-tahun berkeliaran di luar, kata pria parubaya itu dengan lembut. Saya tidak pernah menunjukkan perhatian padanya selama bertahun-tahun sebagai pamannya. Saya merasa sedikit malu untuk menghadapi kakak saya. Pria parubaya itu mendesah pelan. Oh baiklah, bunuh saja dia. Kalian yang sembilan, pergilah sendiri. Gunakan kecepatan tercepat yang bisa Anda kumpulkan untuk menghapus semua jejaknya. Saya merasa sangat tidak nyaman hanya dengan melihat sembilan tanda api di tengah alisnya. Suara pria parubaya itu tetap tenang. Sembilan lelaki tua di sisinya ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepala dan menyuarakan kepatuhan mereka. Dalam rentang nafas, kesembilannya menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak merasa tergoda oleh kehadiran keajaiban seperti itu? Tapi kenapa kamu masih belum mengatakan apapun? Mungkinkah ada yang salah dengan orang ini? Oh baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan ini. Pria parubaya itu bergumam dan menutup matanya. Di hamparan tak berujung di atas kabut yang dibentuk oleh lautan api adalah tempat yang jauh dari medan perang. Di sana sunyi, dan bahkan gemuruh ketakutan tidak dapat mencapai tempat ini. Di dalam kabut ada sosok buram yang duduk bersilah. Dia tidak tinggi dan tampak sangat kurus dan kecil, berpenampilan seperti laki-laki. Dia saat ini menatap area di bawahnya, seolah tatapannya bisa menembus semua kabut dan melihat suming di medan perang. Sosok buram itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, tidak ada yang salah dengan kehadirannya. Tidak ada yang salah dengan tanda apinya, perasaan darahnya juga benar, dan ekspresinya tampak sangat nyata juga, tapi kenapa aku terus-menerus merasakan kehadiran yang tidak dikenalnya. Ketika Zerong dan saudaranya berselisih di masa lalu, sayang sekali aku harus mengurus sesuatu di luar. Ketika saya kembali, dia sudah meninggalkan suku. Saya memperkirakan bahwa dia akan mengalami bencana yang akan menyebabkan kematiannya, dan itu adalah bencana yang tidak dapat diselesaikan, itulah mengapa saya tidak mengejarnya dan mencarinya. Suku tersebut kemudian mendapatkan pemimpin suku baru. Tapi dalam prediksiku, Zerong tidak memiliki anak, mata dari sosok buram itu berkilauan, dan tatapan dingin yang menusuk muncul di dalam diri mereka, tapi masih ada keraguan dalam diri mereka. Whether or not you are a dasburner and Zerong's descendant, will depend on whether you have awakenet or pepals inbound ability, burning spirit. If you can transform into a burning spirit, then it will appear and recognize you as well as let you return to us. If you can, then I'd like to see just who is samming against us dasburners. The blurry figure low get coldly and no longer spoke. Suara booming melonjak ke langit dari medan perang dan bergema di luar angkasa. Di hadapan selusin pembakar debu yang telah berubah menjadi roh pembakaran, yang merupakan raksasa api, Su Ming terus maju dan tidak berhenti. Bahkan jika tingkat kultivasi orang-orang ini meningkat secara eksponensial setelah mereka berubah, yang tertinggi di antara mereka hanya ada di alam kalpabulan. Dibandingkan dengan tubuhnya saat ini, yang bisa menghasilkan kekuatan solar kalparilem, perbedaannya terlalu besar. Dan ini bahkan sebelum Su Ming mengaktifkan kekuatan klon ecangnya. Jika dia melakukannya, maka dia bisa membiarkan tubuh ini bertarung melawan yang maha kuasa yang telah mencapai alam penguasaan, seperti Nenek Moyang Heaven Traversers. Jika Su Ming telah memiliki tubuh yang diciptakan oleh harta karun tertinggi pada saat itu, maka dia yakin bahwa dia dapat melibatkan leluhur penjelajah surga dalam pertarungan yang intens, dan bahkan membuatnya cemberut. Kemarahan dan kesedihan di wajah Su Ming tidak goyah. Dengan harum dingin dan selangkah ke depan, dia melakukan tiga pukulan berturut-turut. Ledakan, 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 tiga pukulan mendarat di ruang angkasa dan menimbulkan dampak kuat yang berubah menjadi poni keras yang menyebar ke segala arah, menyebabkan lusinan pembakar debu yang telah berubah menjadi roh pembakaran terlihat seolah-olah mereka ditiup oleh hembusan angin kencang. Mereka segera mundur, dan dengan satu gerakan, Su Ming bergegas keluar dari pengepungan mereka. Namun pada saat dia bergegas keluar, perasaan bahaya muncul di benak Su Ming. Hati Su Ansang, Hua Yu, Yun Yu, Nian Yin, dan Su Hui juga merasakannya. Cermat, prajurit yang kuat datang. Bukan hanya satu, ada sembilan. Semua suara grup mencapai Su Ming. Pada saat yang sama, ekspresi lelaki tua yang muncul paling awal berubah. Sembilan pusaran kuat muncul di ruang sekitar Su Ming. Kemudian, sembilan orang keluar dari mereka. Mereka adalah sembilan lelaki tua, dan mereka, adalah sembilan yang maha kuasa di alam Kalpa Surya. Penampilan mereka segera menyebabkan kabut yang merupakan lautan api melonjak seperti ombak, dan poni keras terdengar. Saat kabut turun ke belakang, gelombang panas yang bisa membakar semuanya meletus dari tubuh sembilan orang itu. Pada saat yang sama, cahaya yang menusuk menyebar. Itu datang dari sembilan matahari di belakang para pendatang baru. Begitu sembilan orang itu muncul, niat membunuh terpancar dari wajah mereka. Ekspresi serius muncul di wajah Su Ming, tetapi dia tidak lupa menundukkan kepalanya dan tertawa. Suaranya mengkhianati bahwa Su Ming bermaksud untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, tetapi juga mengandung kemarahan yang intens. Ini cocok dengan statusnya. Itu juga menyebabkan konflik muncul di wajah orang tua yang muncul paling awal, kemudian berubah menjadi tekad. Pemimpin suku sebelumnya pernah membantuku di masa lalu, dan aku tidak pernah bisa membalasnya. Hari ini, putranya datang ke sini. Kenapa aku harus ragu lagi? Orang tua itu mengertakkan gigi. Dia tidak menyerang, melainkan segera mengirim kabar ke Su Ming. Pemimpin suku muda, cepatlah dan ubah menjadi roh pembakaran. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda pasti telah membangkitkan kemampuan bawaan Anda. Berubah menjadi roh yang membara, maka semua akan diselesaikan. Kilatan muncul di mata Su Ming. Ketika dia melihat pembakar debu berubah, dia sudah mencatat proses di kepalanya. Dia juga telah melihat beberapa petunjuk tentang transformasi itu. Begitu lelaki tua itu berbicara, Su Ming mundur beberapa langkah cepat. Dia sudah yakin di dalam hatinya bahwa alasan mengapa leluhur pembakar debu tidak muncul adalah karena dia belum berubah menjadi roh pembakaran. Ini pasti karena dia tidak yakin dengan status Su Ming. Berubah menjadi roh yang membara. Saat Su Ming mengirimkan pikiran ini ke Bango Botak, dia juga mengirimkannya ke Suan Sang dan yang lainnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk meringkuk menjadi bola, tapi kemudian sebuah pikiran muncul di dalam hatinya. Dia menyerah pada tindakan itu dan malah berdiri di sana dan mengeksekusi transformasi menjadi roh yang membara dengan cara yang sama sekali berbeda. Saat dia melakukannya, dia mulai mengaktifkan kehadiran Ae Chang di jiwanya dan membubarkannya. Su Ming telah memutuskan untuk membubarkan kehadiran Ae Chang karena yang disebut transformasi roh terbakar itu palsu. Baginya, itu hanya transformasi eksternal, tetapi tingkat kultivasi pembakar debu lainnya akan meningkat secara eksponensial begitu mereka berubah menjadi roh pembakaran. Karena itu masalahnya, maka jika Su Ming mengubah dan mempertahankan tingkat kultivasinya saat ini, semua orang akan dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa dia palsu. Begitu dia menyatu dengan kehadiran Ae Chang, kekuatannya akan meningkat, karena itu, tubuh yang dia kendalikan juga akan meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Peningkatan kekuatan dan kehadiran yang cepat akan hampir sama seperti ketika pembakar debu berubah menjadi roh pembakaran. Begitu Su Ming mengirimkan pemikiran ilahi keluar, Su Han Sang dan yang lainnya segera fokus. Gambar transformasi pembakar debu muncul di kepala mereka. Bango Botak juga menggunakan setiap ons kekuatannya sambil berteriak meminta kristal di dalam hatinya untuk bertransformasi dengan harta tertinggi keluarga Su Han sementara Su Ming bertindak sebagai jiwa utamanya. Su Ming tidak tahu harus mengambil wujud apa sebagai anak dari pemimpin suku dan pembakar debu yang memiliki sembilan bekas api. Jadi, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri. Saat dia berubah, bekas api di tengah alisnya menyatu dan tubuhnya diselimuti oleh lautan api. Dengan ledakan, api yang persis sama dengan yang dikeluarkan oleh roh pembakaran muncul dengan jelas di dalam kabut. Su Ming dengan sengaja membuat transformasi menjadi lambat. Matanya tersembunyi di dalam nyala api, dan saat dia berubah, dia mengamati perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya, terutama sembilan lelaki tua di alam kalpa matahari dan lelaki tua yang sebelumnya memberinya pengingat. Sepuluh ini adalah yang diprioritaskan Su Ming dalam pengamatannya. Saat dia memperhatikan mereka, dia menyadari bahwa ketika dia mulai berubah, sembilan lelaki tua di solar kalpa rilem berhenti dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka padanya, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia berubah ke dalam bentuk yang sama seperti pembakar debu lainnya, tujuh dari mereka tampak setenang yang mereka lakukan sebelumnya, tetapi ada dua yang tampak seolah-olah mereka sedang menghela nafas bantuan. Adegan ini menyebabkan Su Ming fokus. Ketika dia melihat ke arah lelaki tua yang memberinya pengingat saat itu, dia melihat sedikit kekecewaan di ekspresi lelaki tua itu. Su Ming berpikir cepat. Pada saat tubuhnya hampir menyelesaikan transformasi, dia mengangkat kaki kanannya, menginjak galaksi, dan mengeluarkan geraman pelan. Api biru dengan cepat muncul dengan ledakan dari bekas api yang menyatu menjadi satu di tengah alisnya. Api biru terbentuk dari garis biru di lengan kanan tubuh yang dikendalikan Su Ming. Ketika mereka muncul, mereka langsung menyelimuti tubuhnya, menyebabkan raksasa api yaitu Su Ming berubah menjadi raksasa api biru. Ketika dia melakukan transformasi ini, mata Su Ming, yang masih tersembunyi di dalam nyala api, tidak menunjukkan sedikitpun ketidakpedulian. Sebagai gantinya, dengan mata yang cerah dan berbinar, dia melihat ekspresi sembilan lelaki tua di alam kalpa matahari berubah sekaligus. Faktanya, sedikit kegugupan serta keterkejutan muncul di wajah mereka. Ekspresi kecewa pada lelaki tua yang mengingatkannya sebelumnya berubah menjadi kegembiraan dalam sekejap mata. Ketika Su Ming melihat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mungkin masih sedikit ragu, tetapi tidak ada lagi waktu baginya untuk terlalu memikirkan hal ini. Dengan mengertakkan gigi, dia menyelesaikan transformasi dalam sekejap mata. Apa yang muncul di hadapan orang-orang adalah raksasa api setinggi beberapa ratus kaki. Api di tubuhnya berwarna biru-biru. Saat dikelilingi oleh pembakar debu lainnya, nyala api Su Ming menjadi api paling cemerlang di galaksi ini. Jika hanya tubuhnya yang berubah, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan orang-orang ini. Namun saat itu, kekuatan meletus dari tubuh Su Ming. Meskipun itu mungkin masih memiliki kekuatan yang setara dengan yang ada di alam Kalpasurya, itu adalah kehadiran yang jauh lebih kuat daripada pembudidaya normal di alam Kalpasurya. Itu menimbulkan ledakan keras dan membentuk tekanan kuat yang memaksa sembilan lelaki tua itu mundur saat ekspresi mereka berubah. Dan ini hanya Su Ming yang menggabungkan kehadiran Ae Chang ke dalam tubuhnya dan bukan dia yang benar-benar mendapatkan klon Ae Changnya turun ke tempat ini. Jika itu terjadi, dia bisa bertarung melawan yang maha kuasa di alam penguasaan dengan harta karun tertinggi di sekitarnya. Dengan burung bango botak di sekitarnya, harta karun tertinggi membentuk lapisan perlindungan yang sempurna, mencegah kehadiran klon Ae Chang Su Ming menyebar keluar. Karena itu, transformasinya tidak memiliki kekurangan. Hampir dalam sekejap tubuh yang dikendalikan Su Ming berubah menjadi raksasa api biru, mata pria parubaya yang duduk dan bermeditasi di puncak menara 100 ribu kaki di benua pembakar debu yang terletak di kedalaman kabut terbang terbuka. Dia menatap mata api di depannya, dan saat ekspresinya berubah, dia berdiri. Dia mencapai transformasi api biru. Pada saat yang sama, sosok buram yang tampak seperti anak laki-laki di area di atas kabut itu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Saat dia melihat tubuh yang dikendalikan Su Ming berubah menjadi raksasa api biru, semua keraguannya hilang. Sebenarnya, bahkan jika orang ini baru saja berubah menjadi raksasa api merah normal, dia tidak akan mencurigainya lagi. Dia akan sedikit kecewa. Lagi pula, api merah adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan setelah mereka bangun, tapi tingkat kesulitan untuk api biru, jauh lebih besar. Ini membutuhkan kebangkitan kedua, dan itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Kuncinya ada di dalam darah. Hanya dengan beberapa ribu tahun, dia mencapai alam kalpas surya, dan darahnya mencapai transformasi api biru. Zerong, kamu telah memberikan hadiah yang luar biasa untuk ras kita. Sosok yang kabur itu berdiri dengan gelak tawa, lalu mundur selangkah, menuju medan perang. Anak ini telah mencapai alam kalpas surya, tetapi matahari yang dibentuk oleh basis kultivasinya tidak terwujud. Ini hanya dapat berarti bahwa dia belum benar-benar mencapai alam kalpas surya, tetapi mencapainya karena semacam kebetulan. Jika itu masalahnya, maka itu menjelaskan mengapa dia memperoleh kekuatan ofensif seperti itu dalam ribuan tahun. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Sosok buram itu memang laki-laki. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut putih, tetapi tampaknya hanya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia melangkah maju dengan senyuman, dan ekspresi pujian serta kegembiraan menyebar di wajahnya. Di medan perang, begitu Su Ming berubah, dia melihat sembilan lelaki tua di alam kalpas surya yang ekspresinya telah berubah saat itu. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya dalam keheningan. Tatapan para pembakar debu ketika mereka melihat Su Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada rasa hormat yang terkandung di mata mereka, bersama dengan semangat. Su Ming melihat ke arah sembilan lelaki tua di alam kalpas surya dan bertanya dengan suara yang mengerikan, apakah kesembilan dari kalian ingin membunuhku? Kehadiran yang luas dan perkasa menyebar saat dia berbicara, menyapu kabut di sekitarnya sementara suaranya bergema di daerah itu dengan dentuman keras. Ekspresi sembilan orang itu berubah, dan kesedihan muncul di hati mereka. Mereka tahu bahwa ada banyak aturan dalam suku tersebut, dan salah satunya adalah bahwa mereka yang memiliki lebih banyak tanda api harus dihormati. Kesembilan lelaki tua ini hanya memiliki delapan bekas api, dan ketika mereka menyerang saat itu, mereka dapat dianggap melanggar aturan suku mereka. Namun, orang ini belum dianggap sebagai anggota ras mereka beberapa saat yang lalu, jadi itu tidak terlalu berpengaruh. Namun pada saat itu, begitu dia berubah, mengungkapkan transformasi api biru, mereka tahu bahwa sama sekali tidak perlu ada orang yang memverifikasi identitasnya untuk memastikan bahwa dia adalah pembakar debu. Ketika mereka menambahkan fakta ini pada seseorang yang memiliki sembilan tanda api, tekanan yang lebih besar dari kekuatannya terbentuk. Bahkan pemimpin suku tidak memiliki hak untuk membunuh salah satu dari mereka yang memiliki sembilan tanda api dan transformasi api biru. Sembilan lelaki tua di alam kalpas surya ragu-ragu, serangkaian tawa panjang memecah kesunyian. Kabut jatuh ke belakang saat tawa bergema di angkasa, dan sosok kabur keluar dari udara tipis. Dengan satu langkah ke depan, tubuhnya mendapatkan bentuk korporeal, dan akhirnya, seorang anak laki-laki dengan rambut putih keluar. Penampilan bocah itu segera menyebabkan ekspresi sembilan lelaki tua di alam kalpa matahari berubah. Tanpa ragu-ragu, mereka berlutut dan menyembahnya. Salam, Nenek Moyang. Para pembakar debu di sekitar area itu dan orang tua yang telah mengingatkan Suming juga berlutut bersama untuk menyembahnya dengan semangat dan hormat. Murid Suming berkontraksi saat dia menatap anak laki-laki yang berjalan ke arahnya. Dia bisa merasakan tekanan kuat menyebar dari tubuh orang itu dengan sangat jelas. Ini adalah Master of Faith, Life, and Death. Perasaan bahwa seluruh tubuh orang lain dipenuhi dengan kekuatan tertinggi memungkinkan Suming mengetahui bahwa orang ini telah menyempurnakan Mastery Realm. Kekuatannya hampir sama persis dengan yang dia temui di wilayah di mana empat dunia sejati agung ditempatkan. Siapa namamu? Senyuman muncul di wajah bocah itu ketika dia melihat Suming. Mo, Suming menjawab dengan lemah. Pada saat itu, Su Wansang, Yun Yu, Nian Yin, dan Hua Yu segera menjadi gugup di tubuh yang dikendalikannya. Jawaban Suming bukanlah nama yang mereka tetapkan sebelumnya, tetapi Suminglah yang memimpin selama ini. Selama perjalanan mereka di sini, keputusan yang dia buat membawa efek penting, jadi pilihannya jelas jauh lebih baik daripada rencana semula. Itulah sebabnya meskipun mereka gugup, mereka tidak mengirimkan pemikiran apapun kepadanya. Oh, mengapa Anda menyebut diri Anda seperti ini? Sebuah lipatan tipis muncul di antara alis anak laki-laki itu. Ini bukan nama pembakar debu. Karena sejak saya dapat mengingat diri saya sendiri, saya memiliki orang penting di tempat saya tinggal. Nama keluarganya adalah Mo, Suming menjawab dengan tenang. Ada sedikit nada keras dalam suaranya. Siapa ayahmu? Anak itu bertanya lagi. Suming menatap anak laki-laki di depannya dengan dingin dan tidak berbicara. Anak laki-laki itu juga menatapnya, tetapi saat dia mengamati Suming, dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia bisa melihat kebencian, kemarahan, dan kesedihan di hati orang ini, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk jawaban mengapa emosi itu ada dalam dirinya. Ketika anak ini lahir, ayahnya seharusnya meninggal segera setelah itu, dan dia dibesarkan oleh seseorang yang nama keluarganya adalah Mo. Dia pasti bisa datang ke tempat ini karena Zerong telah mempercayakan kepadanya sebuah token otentikasi dan beberapa petunjuk ke tempat ini sebelum dia meninggal dan meninggalkannya sebagai yatim piatu. Saya tidak punya ayah. Suming mendengus dingin. Apa yang kamu katakan? Anak laki-laki itu berteriak. Ada sedikit kesungguhan dalam suaranya saat dia terus berbicara. Nama ayahmu adalah Zerong. Dia adalah pemimpin suku sebelumnya dari pembakar debu. Saya melihatnya tumbuh menjadi dewasa, dan Anda adalah pembakar debu serta pemimpin suku muda rakyat kami. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang ayahmu nanti. Sekarang, nak, kamu di rumah. Anak laki-laki itu memandang suming, dan ekspresi ramah muncul di wajahnya. Saya bukan pembakar debu, saya datang ke sini untuk mengambil barang-barang Zerong itu. Karena kau pembakar debu bisa menyingkirkan ayahku dan aku selama ribuan tahun, aku, ketegaran dalam suara suming menjadi lebih kuat, tetapi bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara, anak laki-laki itu mengayunkan tangannya ke depan, dan semua kabut di mengeluarkan ledakan keras sebelum dengan cepat berubah menjadi tangan raksasa. Tangan itu menempati sebagian besar galaksi. Itu terbuat dari kabut, dan tidak ada ujungnya yang bisa dilihat. Setelah itu muncul, itu dengan cepat mengepal. Apa yang digenggamnya bukan hanya suming, tapi semua pembakar debu di daerah itu. Suara booming bergema di udara. Suming bisa melawannya, tapi dia tidak menyerang. Jika seseorang melihat kabut di wilayah pembakar debu dari kejauhan, mereka akan menemukan bahwa mereka bisa melihat tangan yang dibentuk oleh kabut menghilang saat tangan itu mengepal. Kabut menyebar sekali lagi, tapi semua pembakar debu yang ada beberapa saat yang lalu telah menghilang. 970 Kepuluh